Fansu mendetoksifikasi anggur beracun Sufang dengan bantuan tanda detoksifikasi. Dia tidak menemukan ada yang salah dengan benda itu, hanya saja benda itu menghabiskan banyak kekuatan rune, esensi ilahi, dan ki darah. Berhentilah mencoba menakutiku, aku tidak semudah itu untuk ditakuti. Fansu mendengus. Sufang tersenyum ringan. Racun dalam anggur berasal dari gui-gui, tetapi Sufang tidak ingin membunuh Fansu secara langsung. Jika dia melakukannya, bahasa sansekerta tidak akan membiarkannya begitu saja. Langkah paling fatal yang dilakukan Sufang adalah menggabungkan racun gui-gui dengan sari darah Sufang. Roh primordial kedua akan keluar dari rune dan menyatu dengan esensi darah. Perhatian Fansu terfokus pada detoksifikasi racun, dan Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan pada roh primordial kedua, jadi Fansu tidak menyadarinya. Dengan menggunakan metode ini, roh primordial kedua memasuki tubuh Fansu. Kekuatan roh primordial kedua telah lama melampaui kekuatan yang mulia. Bahkan jika Fansu memiliki harta karun pertahanan roh primordial, cepat atau lambat dia akan mati jika roh primordial kedua memasuki tubuhnya. Sufang tidak menyangka akan menemukan kesempatan untuk membunuh Fansu dengan mudah. Dia juga sangat terkejut. Dia sangat berterima kasih kepada Yiloyang, yang telah melompat keluar untuk berjudi dengannya. Jika ada kesempatan di masa depan, dia akan membalasnya dengan baik. Menyingkirkan Fansu seperti menghilangkan ancaman besar bagi keluarganya. Sufang merasa seolah ada batu besar yang terangkat dari hatinya. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius tiada taraf yang memenuhi syarat untuk menantangku. Di Yuan berjalan mendekat dan mengangguk. Kerumunan itu mingkir. Mereka tidak menyangka Di Yuan akan mengambil tindakan secara pribadi. Sekarang ada pertunjukan untuk ditonton. Sufang berani menjadi sombong di jamuan makan Di Yuan. Mari kita lihat bagaimana Di Yuan akan menghadapinya. Sufang bisa mendapat tempat ketiga dalam ujian masuk istana karena Huang Suansin dan Dewi Luo. Kalau tidak, bagaimana dia bisa masuk sepuluh besar? Beraninya dia menyinggung Di Yuan dengan begitu arogan. Dia mendekati kematian. Banyak orang jenius dari dunia dewa kuno mencibir dengan sinis. Banyak dari mereka yang menyombongkan diri. Para jenius dengan latar belakang rendahan itu sangat marah dalam hati mereka. Sebagai tuan muda kelandi, Di Yuan telah mengincar Sufang sejak dimulainya pesta anggur. Secara pribadi, mengambil tindakan saat ini benar-benar sudah keterlaluan. Dewi Luo menonjol, dan tatapannya menjadi tajam. Di Yuan, aku berani bertaruh segelas anggur ini denganmu. Sao Zun ini memiliki perasaan yang lembut dan protektif terhadap kaum hawa. Aku hanya tahu cara minum dan mengobrol riang dengan wanita. Mengapa aku harus berjudi dengan seorang wanita? Di Yuan tersenyum tipis. Kemudian, dia memandang Sufang dan tersenyum dominan. Jangan khawatir, aku hanya mengujimu. Aku tidak ingin membunuhmu. Jangan bilang kamu akan selalu berdiri di belakang seorang wanita dan membiarkan dia melindungimu dari angin dan hujan. Sufang terkekeh, bukankah suatu keberuntungan memiliki seorang wanita yang melindungiku dari angin dan hujan? Suansin dan Dewi Luo tidak bisa menahan senyum. Para jenius dari dunia dewa kuno di sebelah mereka semua diejek dan diejek. Para jenius yang bertarung berdampingan dengan Sufang selama ujian gerbang surga ke-6 di dunia ilahi pan heng tahu orang seperti apa Sufang itu. Di saat kritis, dia bahkan tidak akan meninggalkan bawahannya. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang wanita melindunginya dari angin dan hujan? Mata Sufang menjadi dingin. Bagaimana aku bisa menolak bersulang darimu, Sao Zun Diyuan? Silakan. Untuk bisa mencapai langkah dari dunia besar ini, Anda memang berani. Saya mengagumi Anda, kata Diyuan. Dia mengulurkan tangan dan secangkir anggur melayang di depannya. Kemudian, dia membentuk segel dan menyatukannya dengan anggur. Secangkir anggur ini langsung menjadi luar biasa. Itu memancarkan aura Dao Surgawi tertinggi dan berisi kehendak Dao Surgawi tertinggi. Itu seperti seorang kaisar fana yang menganugerahkan anggur. Sekalipun itu anggur beracun, seseorang harus meminumnya dengan hormat. Setelah meminum secangkir anggur ini, seseorang harus tunduk kepada kaisar. Aku, Sufang, mengendalikan nasibku sendiri. Kamu ingin aku, Sufang, menyerah hanya dengan secangkir anggur? Sufang memperlihatkan senyuman yang mendominasi, tetapi ada tatapan serius di matanya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil secangkir anggur. Saat dia bergerak, dia melepaskan kekuatan takdir. Di saat yang sama, kekuatan suci yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia melonjak di telapak tangannya. Kiel 11 Siapa? Siapa? Chi? Kehendak Dao Surgawi yang terkandung dalam anggur langsung dibakar oleh kekuatan takdir teknik penyusutan kehidupan Dao Surgawi. Di bawah kekuatan segelian agung milik Sufang, sila Dao Agung dihancurkan selapis demi selapis. K. 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 Kekuatan di Yuan sangat mencengangkan. Meskipun segelian agung milik Sufang menghancurkan sila Dao Agung yang terkandung dalam anggur, masih ada kekuatan yang bocor. Retakan muncul di cangkir anggur, tapi tidak pecah. Ada ledakan tawa mengejek di sekitar. Menurut aturan perjudian anggur antar dewa, jika anggur di dalam cangkir tumpah dari cangkir, itu dianggap kerugian. Meskipun Sufang tidak dihitung sebagai kerugian, dia hanya bisa menyelesaikannya. Meskipun para jenius di dunia dewa kuno sangat jelas bahwa jika mereka bergerak, mereka pasti bisa melakukan apa yang dilakukan Sufang, itu tidak mempengaruhi ejekan mereka terhadap Sufang. Sufang meminum anggur di cangkir itu dalam satu tegukan, lalu mengambil cangkir anggur lainnya. Kemudian, Sufang memadatkan enam kelopak bunga dengan sila Dao Agung tentang kayu, api, logam, tanah, dan guntur secara berturut-turut, seolah-olah itu nyata. Kerumunan di sekitarnya mengeluarkan seruan. Mampu memadatkan kelopak berarti seseorang telah memahami esensi Dao Besar ini. Jika itu hanya salah satu dari mereka, banyak orang jenius yang yakin mereka bisa melakukannya. Namun, memahami secara menyeluruh esensi ke enam Dao Besar memang agak mengejutkan. Mengolah enam jenis sila Dao Besar pada saat yang sama, bagaimana mungkin? Semua orang merasa hal itu agak tidak terbayangkan. Di Yuan juga tampak agak terkejut, tapi itu hanyalah kejutan kecil. Saat berikutnya. Gelombang kekuatan ilahi reinkarnasi siklus Surgawi Dao meletus dari tubuh Su Fang dengan ledakan keras, menyelimuti enam kelopak Dao Besar. Semua orang sangat terkejut. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Cahaya ilahi di Yuan sedikit berubah. Bunga Dao Surgawi. Su Fang berteriak dingin dengan mendominasi. Kekuatan ilahi tertinggi Dao Yin yang Surgawi memampatkan enam kelopak menjadi bunga yang memancarkan cahaya warna-warni yang cemerlang. Di bawah kekuatan ilahi Yin Yang, enam jenis Dao Besar menyatu dengan sempurna, berkembang biak dan berkembang biak tanpa henti, beroperasi dalam siklus reinkarnasi. Su Fang menuangkan bunga Dao Surgawi ke dalam cangkir anggur dan melambaikan tangannya. Tuan muda di Yuan, tidak sopan jika tidak membalasnya. Silakan minum secangkir anggur berkualitas yang diseduh oleh bunga Dao Surgawi. Ekspresi serius yang langka muncul di mata di Yuan yang dalam. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat di Yuan yang tenang dan tenang memiliki ekspresi seperti itu. Termasuk para jenius di dunia dewa kuno, masing-masing dari mereka tidak lagi memandangnya dengan jijik. Dia tidak hanya memahami enam jenis hukum alam grid Dao hingga ke intinya, tetapi dia juga mampu menggabungkannya bersama-sama. Alam macam apa ini? Sama seperti melukis, pemahaman Su Fang tentang hukum Dao besar setara dengan menguasai teknik kuas paling dasar hingga tingkat yang sangat mahir. Apalagi ia menguasainya melalui kajian yang komprehensif. Di masa depan, dia dapat dengan bebas melambaikan kuasnya dan memercikkan tinta ke kanvas dan menciptakan hukum Dao besar dan kemampuan luar biasa. Tidak ada yang bisa mencapai ketinggian seperti itu. Semua orang jenius merasa malu atas inferioritas mereka. Baru pada saat itulah para jenius mengerti. Pantas saja Su Fang bisa tampil begitu mengejutkan dalam tahap memahami lautan kekacauan. Ternyata dia telah memahami hukum Dao Surgawi sedemikian rupa. Ditahbiskan oleh surga, aku mengendalikan surga, dan aku mengendalikan surga. Diyuan mengeksekusi kemampuan luar biasa yang diciptakannya sendiri, melepaskan kekuatan ilahi tertinggi yang mengendalikan Dao Surgawi, menambah tangannya saat dia perlahan meraih cangkir anggur. Gelas anggur bergetar terus-menerus di tangan Diyuan. Kekuatan suci Diyuan bertabrakan dengan keras dengan bunga Dao Surgawi milik Su Fang yang telah menyatu ke dalam anggur. Tiba-tiba gelombang. Cahaya ilahi Diyuan berubah seketika, dan dia menyapu cangkir anggur dengan lambayan tangannya. Ledakan. Gelas anggur tiba-tiba meledak, seolah-olah sebuah rune telah diaktifkan, dan menyapu ke segala arah. Untungnya, kekuatan bunga Dao Surgawi dalam anggur sebagian besar telah dinetralkan oleh Diyuan. Jika tidak, seseorang akan terluka parah saat itu juga. Meski begitu, para jenius di sekitarnya juga disiram anggur. Para jenius dunia dewa kuno yang paling dekat auranya dirusak oleh energi yang terkandung dalam anggur, dan beberapa lubang tertembak di jubah tau mereka. Meski tidak mengalami luka serius, mereka tetap babak belur dan kelelahan. Diyuan jelas telah kalah dalam putaran minum ini. Ilo Yang dan Fan Su sama-sama tampak ketakutan. Jika Su Fang baru saja memanggangnya sedemikian rupa, mereka tidak akan membodohi diri mereka sendiri. Mereka pasti akan terluka parah saat itu juga. Jenius dari klan naga ilahi kuno tanpa sadar mundur, takut Su Fang akan mengincarnya dan bersulang juga. Sepertinya saya tidak memenuhi syarat untuk meminum anggur Anda. Tidak ada seorang pun di sini yang memenuhi syarat untuk meminum roti panggang Anda. Su Fang, kamu memang luar biasa. Anda memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya untuk mendapatkan jenius nomor satu di dunia segudang. Wajah Diyuan menjadi gelap, lalu dia tersenyum tipis seolah dia tidak peduli sama sekali. Tidak sombong atau putus asa dengan kemenangan. Tuan muda Diyuan memang murah hati. Su Fang hanya tahu cara menggunakan trik-trik kecil ini. Dalam hal kekuatan sebenarnya, hak apa yang dimilikinya untuk disebutkan bersamaan dengan Tuan Muda Diyuan? Beberapa pesilat jenius di dunia dewa kuno sangat tidak yakin, namun tidak ada seorang pun yang datang untuk bersulang. Lelucon yang luar biasa. Bahkan Diyuan telah mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Bukankah mereka akan merasa malu jika mereka datang untuk bersulang? Sebentar lagi, matahari ilahi Saoyang dan bulan ilahi Saoyin akan naik ke langit. Saat matahari dan bulan menyatu, kekayaan tertinggi akan turun. Pada saat yang sama, ini juga merupakan semacam ujian bagi para jenius. Su Fang, ayo kita putaran lagi. Bagaimana dengan itu? Diyuan lalu berkata pada Su Fang. Semangat bersaingnya jelas terprovokasi. Dia ingin bersaing dengan Su Fang dan menginjak-injak Su Fang di depan umum. Su Fang berkata dengan tegas, karena Tuan Muda Diyuan memiliki ketertarikan seperti itu, Su Fang tentu saja tidak akan menolak. Suasana perjamuan menjadi membosankan dan menindas. Tidak ada seorangpun yang berminat untuk minum. Mereka diam-diam menunggu momen seru itu tiba. Sekitar enam jam kemudian, Su Fang tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke langit. Lihat, para Master Kaisar Rilem telah muncul. Salah satu orang jenius tiba-tiba berteriak. Banyak orang jenius memandang ke langit. Tentu saja. Di kedalaman langit, lebih dari 30 sosok muncul. Karena jaraknya yang jauh, Su Fang hanya bisa melihat sosok buram bahkan ketika dia menggunakan kemampuan panggung puncaknya. Namun, masing-masing sosok buram ini memberikan semacam keagungan surgawi. Sekilas, seseorang akan merasa terkejut dan pikirannya meraung-raung, seolah-olah sedang menghadapi jalan surgawi yang tertinggi. 30 atau lebih dewa ini semuanya adalah penguasa Kaisar Rilem. 2202 Siapa pria berjubah putih ini? Aku merasa dia jauh lebih kuat daripada seorang Kaisar. Menatap ahli berpakaian putih di langit, Su Fang sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak berarti di dalam hatinya. Dia seperti semut rendahan yang sedang menghadapi dao surgawi saat ini. Raja Pelangi Emas berbicara dari dalam tubuhnya, orang ini seharusnya adalah eksistensi tertinggi dari rakyat Kekaisaran. Kekuatannya hampir melampaui batas seorang Kaisar. Hanya pembangkit tenaga listrik seperti itu yang dapat menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk meniru matahari ilahi dan bulan ilahi serta menciptakan kembali alam semesta. Nada bicara Raja Pelangi Emas yang arogan dipenuhi dengan rasa hormat. Dia bahkan tidak berani menyebut nama pria berjubah putih itu. Untuk eksistensi tertinggi seperti pria berjubah putih, bahkan jika mereka dipisahkan oleh alam ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dia akan dapat merasakannya jika namanya dipanggil secara langsung. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Jika tidak, hal itu akan mendatangkan kemalangan. Rakyat Kekaisaran memang layak menjadi ras dewa tertinggi yang mengendalikan Dao Surgawi. Su Fang berseru dalam hatinya. Dia kemudian bertanya kepada Raja Pelangi Emas, apakah ada makhluk tertinggi yang melampaui tingkat Kaisar di Dao Surgawi? Mungkin tidak. Raja Pelangi Emas, bukankah kamu berbicara omong kosong? Secara umum, eksistensi tertinggi yang melampaui tingkat Kaisar dapat melampaui alam semesta dan melampaui Dao Surgawi dari gunung Surgawi yang agung. Mereka pasti ada di masa lalu. Untuk saat ini, saya hanyalah seorang bandit. Bagaimana saya tahu? Setelah mengakhiri percakapannya dengan Raja Pelangi Emas, Su Fang menatap makhluk tertinggi di langit. Hatinya dipenuhi dengan rasa hormat. Perasaan ini seperti manusia yang menghadapi dewa. Namun, hati Su Fang juga dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Suatu hari nanti, saya akan menjadi seperti pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar ini dan berdiri di puncak Dao Surgawi. Saya bisa melakukannya di dunia kecil dan dunia besar, jadi saya dapat melakukannya di Dao Surgawi. Bahkan akan ada hari ketika saya melampaui dunia ini dan melampaui Dao Surgawi untuk melihatnya. Jika orang jenius lain mengetahui pemikiran ini, mereka pasti akan mengejek dan mengejeknya. Ini adalah Su Fang. Karena dia telah memperoleh kebebasan yang besar di dalam hatinya, dia juga memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Hanya dengan percaya pada diri sendiri seseorang dapat mencapai langkah itu. Jika seseorang bahkan tidak percaya pada dirinya sendiri, bagaimana seseorang bisa melampaui orang lain? Pada saat ini, keberadaan tertinggi rakyat Kekaisaran tiba-tiba mengeluarkan senjata ilahi. Senjata dewa tampak seperti bintang yang berapi-api. Perlahan-lahan naik ke langit dan meluas dengan cepat. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ukurannya tumbuh dari kepalan tangan hingga lebarnya 100 ribu li. Ledakan. Api merah menyala dari bintang, melepaskan ribuan sinar cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah matahari ilahi telah terbit ke langit. Kekuatan ilahi yang murni dengan cepat menyebar ke segala arah. Kemanapun kekuatan ilahi yang murni pergi, aura mematikan yang memenuhi udara dengan cepat menguap menjadi ketiadaan. Energi matahari jahat yang menyelimuti langit dan bumi, serta hati setiap kultifator, tiba-tiba melemah, tertekan, dan akhirnya menghilang. Cahaya yang dikeluarkan oleh matahari surgawi saw yang meluas antara langit dan bumi. Jika seseorang berdiri tinggi di langit, mereka dapat melihat kekuatan matahari surgawi menyapu segala arah seperti gelombang. Dengan masuknya Yuan Tiamong sebagai pusatnya, itu membentuk lingkaran menakutkan yang hampir menutupi seluruh galaksi. Di area yang dicakup oleh kekuatan ilahi matahari surgawi saw yang, tidak hanya aura mematikan yang dihilangkan, tetapi juga terdapat jenis energi yang murni yang dibutuhkan semua kehidupan untuk tumbuh. Aura kehidupan pun mendidih karenanya. Semua dewa, yang kekuatannya telah ditekan karena perubahan di langit dan bumi, sepertinya telah terbuka segelnya pada saat ini. Para dewa yang memolah dao besar api dan dao besar yang murni menemukan bahwa esensi ilahi mereka tidak hanya mendidih, tetapi pemahaman mereka tentang hukum dao besar juga tiba-tiba menjadi lebih jelas. Rakyat kekaisaran memang perkasa. Di luar pintu masuk Yuan Tiamong, terdengar sorakan nyaring yang terdengar seperti tsunami. Seperti yang diharapkan dari eksistensi tertinggi yang hampir melampaui tingkat penguasa. Senjata ilahi yang diciptakan sebenarnya dapat melepaskan kekuatan ilahi yang mirip dengan matahari ilahi. Su Fang terkejut. Kemudian, dia merasakan energi yang di tubuhnya menjadi gelisah, melonjak dan melolong di meridian yang miliknya. Pohon dunia juga bergetar hebat, tampak aktif secara tidak normal. Su Fang tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan sembilan yang sembilan perubahan, dengan ceroboh menyerap kekuatan yang dilepaskan oleh matahari surgawi Saoyang untuk menerobos meridian ke-70 dan memperkuat pohon dunia. Tiba-tiba, kil 11. Ada keributan di istana langit dan bumi dao. Gumpalan kesadaran roh primordial memasuki istana dao langit dan bumi. Ternyata burung naga menjadi sangat aktif setelah merasakan aura matahari surgawi Saoyang. Ia ingin segera keluar dari istana dao langit dan bumi Su Fang. Ini kesempatan langka, aku akan membiarkanmu makan sepuasnya. Pada saat ini, aura yang dipancarkan matahari surgawi Saoyang adalah energi yang yang sangat murni. Meski tidak semurni matahari surgawi yang asli, ia tidak tercampur dengan ki spiritual alami langit dan bumi lainnya. Itu sangat murni. Su Fang menyerap aura ini dan mengembangkan sembilan yang sembilan perubahan. Tentu saja, hasilnya dua kali lipat dengan setengah usaha. Bagi burung naga juga memiliki manfaat yang mencengangkan. Yin sendiri tidak dapat tumbuh, dan yang sendiri tidak dapat tumbuh. Jika saja matahari surgawi Saoyang hadir, ia dapat digunakan untuk melawan Xie Yang. Dewa juga tidak bisa berkultivasi di sini. Selanjutnya, ahli tertinggi dari rakyat kekaisaran pasti akan mengaktifkan bulan surgawi Saoyang, menggabungkan Yin dan Yang, dan kemudian berkembang menjadi ribuan benda. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menyerap aura matahari surgawi Saoyang sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan itu nanti. Oleh karena itu, Su Fang melepaskan burung naga tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia duduk bersila dan mengaktifkan sembilan yang sembilan perubahan, menyerap kekuatan matahari surgawi Saoyang untuk menerobos yang meridian ke-70. Sayangnya, dia tidak berani mengeluarkan cermin suci asal. Jika cermin suci asal menyerap kekuatan matahari surgawi Saoyang dan mengubahnya menjadi asal Yang Ki, Su Fang akan mendapat manfaat lebih banyak lagi. Namun, dengan kekuatan ilahi tertinggi dari cermin suci asal, kemungkinan besar ia akan langsung menyerap matahari surgawi Saoyang ke dalam ruang cermin kuno. Jika itu terjadi, maka akan menimbulkan banyak masalah. Bahkan Kaisar Masters tidak akan bisa melindunginya. Burung naga terbang ke sisi Suansin dan mengelilingi Suansin. Kelihatannya sangat intim karena di matanya, Suansin adalah ibunya. Kemudian, burung naga bergegas keluar dari ruang gulungan dan terbang ke dalam kehampaan, dengan seenaknya melahap aura matahari surgawi Saoyang. Melihat Su Fang menggunakan matahari surgawi Saoyang untuk berkultivasi dan bahkan melepaskan monster yang tampak seperti naga dan burung phoenix, semua jenius terkejut. Mereka tidak pernah mengira Su Fang bisa menggunakan matahari surgawi Saoyang untuk berkultivasi. Di Yuan mendengus dingin, matanya di bawah alisnya yang tajam menunjukkan ekspresi ketidakpuasan. Penguasa tertinggi rakyat kekaisaran jelas menghabiskan banyak energi untuk mengaktifkan matahari surgawi Saoyang. Mereka duduk bersila di udara dan menelan pil untuk pulih. Ketika mereka pulih ke kondisi puncaknya, mereka kemudian mengaktifkan bulan surgawi Saoyang. Bagi makhluk tertinggi seperti itu, pengasingan biasa bisa berlangsung selama puluhan juta tahun. Saat ini, pasti tidak butuh waktu lama untuk pulih, tapi pastinya tidak akan memakan waktu tiga sampai lima hari. Sekitar sebulan kemudian, Su Fang, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya dan memandang ke arah burung naga. Burung naga berhenti melahap kekuatan matahari surgawi Saoyang dan meringkuk menjadi bola, tubuhnya terbakar dengan api esensi matahari dalam jumlah yang mencengangkan. Burung naga akan berubah lagi. Su Fang dan Suansin merasakannya dan saling tersenyum. Mereka berdua sangat bahagia. Tiga bulan lagi berlalu. Tiba-tiba, burung naga tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya seperti matahari muncul dari matanya, membuat cahaya di sekitarnya tiba-tiba redup. Kemudian, burung naga meregangkan tubuhnya. Panjangnya lebih dari seratus kaki, dengan tubuh naga, ekor burung finiks, dan bulu di sekujur tubuhnya, terbakar dengan api lima warna. Mahkota menyala di kepalanya memancarkan lingkaran cahaya lima warna, tampak sangat mempesona. Burung naga menunduk dengan bangga, dan aura penghinaan terhadap langit dan bumi muncul secara spontan. Kemudian, ia mengeluarkan seruan yang sangat keras dan jelas ke arah matahari surgawi Saoyang, bergema di langit. Matahari surgawi Saoyang tiba-tiba menjadi lebih dari dua kali lipat kecerahannya, dan kekuatan matahari yang dipancarkannya juga meroket. Selain penguasa tertinggi rakyat kekaisaran, yang mulia penguasa lainnya di langit semuanya memandang ke arah burung naga. Hah! Makhluk dewa bermutasi macam apa ini? Teriakannya ternyata bisa membuat matahari surgawi Saoyang lebih aktif dan bertenaga. Meningkatkan. Jika binatang aneh ini tumbuh hingga ketinggian tertentu, ia akan menjadi musuh semua kekuatan jahat, terutama Tuhan yang telah bangkit. Teriakan burung naga juga mengejutkan yang mulia penguasa. Di bawah pandangan semua orang, burung naga terbang ke dunia batin lukisan itu, ketubuh Sufang, dan ke istana langit dan bumi dao. Kemudian, ia tertidur lelap. Burung naga telah berubah lagi. Aku ingin tahu kemampuan baru apa yang dimilikinya kali ini. Hati Sufang dipenuhi dengan antisipasi. Setengah tahun lagi berlalu. Sufang merasa meridian yang ke-70 yang dia coba tembus akan segera terbentuk, tetapi dia masih membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Pada saat ini, penguasa berjubah putih dari rakyat kekaisaran telah menyelesaikan pemulihannya. Dia menunduk dan berkata dengan anggun, bulan surga wisau yang akan segera terbit ke langit. Saat matahari dan bulan menyatu, kekuatan ciptaan tertinggi akan lahir. Ini adalah kesempatan tertinggi bagi Anda semua. Adapun seberapa banyak yang bisa Anda peroleh, itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Jangan serakah dan cobalah menjadi berani. Banyak dewa di bawah, termasuk para raksasa dari kekuatan yang kuat dan bahkan dewa penguasa, semuanya bersemangat dan bersemangat untuk mencobanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan sebesar ini? Suansin, Dewi, ayo pergi. Sufang mengirimkan suaranya ke Suansin dan Dewi Luo, dan juga terbang keluar. Banyak jenius Yuan Tiamong berada tepat di atas pintu masuk Yuan Tiamong, tempat kekuatan matahari Surgawi Saoyang dan bulan Surgawi Saoyang bertemu. Tentu saja, mereka akan mendapatkan peluang terbesar. Meskipun banyak ahli di wilayah luar tidak dapat memperoleh keuntungan sebanyak para jenius Yuan Tiamong, manfaatnya masih mengejutkan. Mereka semua terbang. Tuhan berjubah putih dari rakyat kekaisaran sekali lagi menembakkan senjata dewa. Senjata ilahi ini seperti roda es. Ia terbang jutaan mil jauhnya dari matahari Surgawi Saoyang dan menggantung tinggi di langit, melepaskan aura misterius yang sangat dingin. Dua tau Surgawi yang berlawanan bertabrakan dengan suara keras. Mereka saling menahan dan bergabung bersama, membentuk kekuatan ilahi yang mengejutkan yang merupakan perpaduan Yin dan Yang. Ia turun dari langit dan melonjak antara langit dan bumi. Kekuatan matahari Surgawi Saoyang dan bulan Surgawi Saoyang adalah Yang dan Yin Surgawi Dao tertinggi di dunia. Itu persis sama dengan kekuatan sembilan yang milik Sufang dan kekuatan sembilan Yin milik Suansin. Namun, kedua senjata ilahi ini diciptakan secara pribadi oleh keberadaan tertinggi. Meskipun kekuatan yang mereka keluarkan belum tentu memiliki tingkat yang lebih tinggi atau lebih murni daripada kekuatan sembilan Yin dan kekuatan sembilan Yang, namun kekuatan itu sangatlah luas dan agung. 2203. Matahari Dewa Saoyang dan bulan Dewa Saoyin adalah dua senjata dewa. Mereka melepaskan kekuatan Yang dan Yin yang ekstrim, memadukan Yin dan Yang. Pada saat itu, Sufang merasa seolah-olah dia sedang bergabung dengan Suan Zen untuk melakukan transformasi Yin Yang, tetapi kekuatannya 10.000 kali lebih menakutkan. Kekuatan yang terbentuk dari perpaduan Yin dan Yang juga merupakan sejenis energi Yin dan Yang. Energi Yin dan Yang adalah kekuatan penciptaan, nomor dua setelah asal-usul Jalan Surgawi, energi kekacauan. Ini melampaui ki spiritual alami dan energi dunia. Menyerap energi Yin dan Yang akan sangat bermanfaat bagi budidaya pohon dunia. Dunia batin juga akan mengalami transformasi besar. Bagi dewa lain, kekuatan yang dilepaskan oleh Matahari Dewa Saoyang dan bulan Dewa Saoyin juga merupakan ciptaan tertinggi. Hal ini karena tidak peduli jalan agung apapun yang dikembangkan seseorang, hal itu tidak dapat dipisahkan dari kategori Yin dan Yang. Menyerap energi Yin dan Yang tidak hanya akan meningkatkan basis kultivasi seseorang, namun juga akan sangat bermanfaat bagi pemahaman seseorang tentang Jalan Surgawi. Dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit dengan sekuat tenaga. Hal ini karena semakin dekat mereka dengan Matahari Dewa Saoyang dan Bulan Dewa Saoyin, maka energi Yin dan Yang akan semakin kaya dan murni. Siapa yang tidak terburu-buru meningkatkan basis budidayanya. Namun, energi Yin dan Yang yang dilepaskan oleh Matahari Ilahi Saoyang dan Bulan Ilahi Saoyin mengandung kekuatan belenggu yang menakjubkan. Selain itu, energi Yin dan Yang sulit dikendalikan oleh para dewa. Jika bukan karena aliran energi langit dan bumi yang terus-menerus dari pintu masuk Yuan Tiangong, mereka bahkan tidak akan bisa terbang, apalagi melakukan perjalanan melalui kehampaan. Banyak orang jenius Yuan Tiangong yang ingin mencobanya. Namun, di Yuan tidak bergerak, dan para jenius lainnya juga tidak berani bergerak. Ratusan ahli dengan cepat menyusul para jenius dan terbang ke langit. Melihat orang-orang ini, di Yuan masih tidak bergerak, dan sudut mulutnya membentuk senyuman menghina. Tiba-tiba, tubuh dewa dari ahli alam yang mulia dewa surga ke-9 yang menyerang di depan tiba-tiba meledak dengan keras. Bahkan roh mataharinya tidak dapat melarikan diri. Semakin tinggi, semakin besar kekuatan penciptaan, dan kekuatan belenggu yang terbentuk juga sangat mengejutkan. Setelah menyerap energi yin dan yang ke dalam tubuh, jika seseorang tidak dapat mengendalikannya dan menggabungkannya dengan asal ilahi, mereka hanya akan meledak dan mati jika kehilangan kendali. Kemudian, tiga yang mulia lainnya mengikuti dari belakang, tubuh mereka juga meledak. Para dewa lainnya segera sadar, meski rejekinya bagus, seseorang harus masih hidup untuk menerimanya. Akibatnya, semua orang menjadi berhati-hati. Ketika mereka mencapai batas kemampuan mereka untuk bertahan, mereka segera berhenti dan duduk bersila di udara, menyerap energi yin dan yang dan menggabungkannya dengan asal ilahi untuk meningkatkan kultivasi mereka. Menyerap kekuatan yin dan yang juga merupakan ujian bagi kekuatan seseorang secara keseluruhan. Selain tingkat kultivasi seseorang, itu juga merupakan ujian tingkat kultivasi seseorang. Dari posisi para dewa, seseorang dapat mengetahui kekuatan masing-masing dewa. Sejumlah kecil Overgod telah mencapai batasnya ketika mereka berada 10.000 km jauhnya dari matahari Saoyang dan matahari Saoyin. Untuk Tuan Domain, batasnya adalah 100.000 mil. Lebih jauh lagi, itu akan melampaui batas kemampuan mereka. Para dewa lainnya bahkan berada lebih jauh lagi. Mereka yang berada di bawah alam hirarki tidak bisa melangkah lebih jauh dari pintu masuk Yuan Tiamong. Di Yuan perlahan terbang ke langit. Para jenius lainnya juga mengikuti satu demi satu. Meskipun masing-masing dari mereka tidak sabar di dalam hati, tidak ada yang berani melampaui di Yuan. Yiloyang memandang Su Fang dan berteriak dingin dengan sikap mendominasi. Su Fang, Tuan muda ini kalah darimu saat ujian masuk istana, dan aku menolak menerimanya. Kali ini, Anda dan saya akan bertanding lagi. Mari kita lihat siapa yang bisa mencapai ketinggian tertinggi. Apakah Anda berani menerima tantangan? Fansu juga berteriak keras. Su Fang, jika kamu memiliki kemampuan, bersainglah dengan kami. Jangan selalu bersembunyi di balik wanita. Su Fang tersenyum tipis dan mengabaikan Yiloyang dan Fansu. Dia berkata kepada Suansin dan Dewi Luo, ayo pergi. Ayo naik bersama. Ketiganya terbang ke langit berdampingan. Su Fang, meskipun Tuan muda ini kalah darimu saat ujian masuk istana, bukan berarti kekuatanku lebih rendah darimu. Kali ini, Tuan muda ini akan membuat semua orang melihat bahwa tempat ketiga Anda hanya didapat dengan mengandalkan wanita. Itu hanya reputasi yang tidak patut. Yiloyang tertawa liar. Sosoknya melintas dan melesat ke langit seperti anak panah. Segera, dia melampaui banyak orang jenius. Fansu tersenyum dingin pada Su Fang dan terbang ke langit. Su Fang, Suansin, dan Dewi Luo terbang berdampingan dengan kecepatan tetap. Segera, mereka tertinggal. Setelah lima menit, beberapa orang jenius tidak tahan lagi. Mereka harus berhenti dan berkultivasi di tempat. Semakin tinggi, semakin banyak peluang yang ada. Namun, hal ini juga berarti akan lebih sulit dan berbahaya. Orang jenius terus berhenti. Pertama, para jenius yang peringkatnya di bawah 10 ribu. Kemudian, para jenius masuk dalam seribu teratas. Pada akhirnya, para jenius di seratus besar juga berhenti. Fansu adalah salah satunya. Hanya para jenius di sepuluh besar dan sejumlah kecil jenius di seratus besar yang terus terbang ke atas. Su Fang, Suansin, dan Dewi Luo terbang melewati para jenius seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan di taman. Kali ini, Yin Buji menahan nafas dan bergegas ke tempat sebagian besar jenius di seribu teratas berada. Kemudian, dia berhenti untuk beristirahat dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke atas. Huff, aku, Yin Buji, mungkin tidak masuk sepuluh besar, tapi kekuatanku cukup untuk masuk seratus besar jenius Yuan Tianong. Namun, kekuatanku dirusak oleh semut rendahan ini, Su Fang. Kali ini, saya pasti akan terbang ke langit dan membuat semua orang melihatnya. Yin Buji melepaskan kekuatan Dao Agung Yin dan Yang. Tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dalam satu tarikan nafas, dia terbang lebih dari 10 ribu mil dan akhirnya mencapai batasnya. Melihat sekeliling, Yin Buji melihat semua jenius di seratus besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Siapa yang tahu? Kil 11 Sebelum dia bisa bahagia lama-lama, Su Fang, Su Hansin, dan Dewi Luo melewatinya dan segera meninggalkannya. Su Fang Mata Yin Buji bersinar karena kebencian. Kemudian, mereka meredup dan berubah menjadi ketidakberdayaan dan keputusasaan. Bahkan kepala suku Yin secara pribadi meminta maaf kepada Su Fang. Beraninya dia memprovokasi Su Fang lagi. Melihat ekspresi tenang Su Fang, Yin Buji akhirnya menyadari perbedaan antara dirinya dan Su Fang. Jika dia terus memprovokasi Su Fang, dia akan mendekati kematian. Jenius dari klan naga ilahi kuno itu menggunakan bakat klan naga ilahi kuno dan tubuh fisiknya yang kuat untuk mencapai seratus besar. Dia bahkan melampaui Fan Su sejauh lebih dari seratus mil. Fan Su tidak yakin. Saat dia hendak mengejar kejeniusan klan naga ilahi kuno, Su Fang melewatinya bersama dua rekan budidayanya. Su Fang menoleh ke belakang dan tersenyum menghina pada Fan Su. Kemudian, dia dengan cepat melewati para jenius di seratus besar. Sialan, dasar semut rendahan. Beraninya kamu menertawakanku. Fan Su sangat marah. Dia melepaskan kultivasinya dan bergegas tanpa mempedulikan hal lain. Setelah bergerak sejauh lebih dari seratus mil, Fan Su memuntahkan darah. Tubuh sucinya mulai retak. Bahkan Immortal Abode dan Immortal Aperture miliknya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Fan Su sangat ketakutan. Kemarahan di hatinya langsung hilang. Dia buru-buru berhenti dan menelan pil. Saat dia pulih, dia menyempurnakan kekuatan Yin dan Yang di tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Fan Su gemetar. Wajahnya yang bertopeng menunjukkan ekspresi ketakutan dan rasa sakit yang jelas. Ternyata ketika tempat tinggal abadi dan bukaan abadi Fan Su diserang oleh kekuatan Yin dan Yang, dan dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkannya, roh primordial kedua miliknya, yang menyelinap ke dalam tubuhnya selama permainan minum di perjamuan, langsung memasuki lautan Immortal Aperture. Fan Su. Roh primordial kedua tiba-tiba mengembun menjadi sebuah sosok. Dari mana asalmu? Beraninya kamu tinggal di Immortal Aperture ku? Aneh. Kenapa suaramu terdengar begitu familiar? Roh yang dari Fan Su terbungkus jubah kas emas. Itu tampak megah dan mendominasi. Tidak heran dia adalah seorang jenius di dunia ilahi kuno. Dia memiliki harta karun Dharma jiwa primordial, dan nilainya tidak rendah. Itu berada di puncak kelas tertinggi. Harta karun Dharma jiwa purba sangat berharga. Harta karun Dharma roh primordial tingkat tertinggi bahkan lebih langka. Roh primordial kedua berubah menjadi sosok Su Fang yang hidup. Tapi kelihatannya dingin, berbeda dengan Su Fang. Su Fang, itu kamu. Bukan, kamu bukan Su Fang. Tidak peduli siapa Anda, Anda akan mati jika Anda berani membobol Aperture Abadi saya. Ini adalah duniaku, dan aku memiliki harta karun Dharma roh primordial tingkat tertinggi. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali, dan kamu akan ditekan olehku. Fan Su berteriak dengan dominan. Tanpa ragu, dia membentuk mudra. Sejumlah besar roh primordial muncul di sekitar roh yang miliknya. Mereka berkumpul menjadi gelombang badai, seperti lautan yang menderu, dan menghantam roh primordial kedua. Aku menyelamatkan nyawamu dalam ujian masuk istana, tapi aku tidak menyangka kamu begitu gila dan mencoba menyakiti keluarga ku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup hari ini? Kamu pembuat onar. Aku seharusnya membunuhmu sejak lama. Roh primordial kedua dengan cepat membentuk mudra. Pedang kiemas merobek harta karun Dharma roh primordial Fan Su dan menimpa roh yang miliknya. Namun, jubah kas emas di luar roh yang fan Su berkibar, melepaskan pedang ki harta karun Dharma roh primordial yang tak ada habisnya. Kamu mempunyai harta karun Dharma jiwa purba yang begitu kuat. Tapi lalu kenapa, bisakah kamu menggoyahkan harta karun Dharma jiwa purba saya? Bahkan jika kamu bisa menghancurkan harta karun Dharma jiwa purbaku, kamu akan membuat khawatir yang mulia penguasa Sansekerta tertinggi. Akan mudah untuk membunuhmu. Selama yang mulia penguasa Rasku mempunyai sesuatu padamu, bahkan yang mulia penguasa Sangkyu tidak akan bisa melindungimu. Huh, bukan hanya kamu, tapi keluargamu juga akan mati di tanganku. Tidak, itu tidak cukup untuk melampiaskan amarahku. Aku akan mengubah keluargamu menjadi budak dan keluargamu menjadi pelacur. Fan Su tertawa puas, sombong sekali. Saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan, karena Anda akan segera menjadi mayat hidup. Kamu hanya badut, membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Roh primordial kedua berkata dengan dingin. Kemudian dia membentuk mudra dan menggunakan harta karun Dharma roh primordial tertinggi dari iblis malam untuk mengendalikan para kultifator untuk menyerang harta karun Dharma roh yang milik Fan Su. Harta karun Dharma roh primordial kedua telah melampaui alam mulia ilahi dan jauh lebih kuat daripada milik Fan Su. Selain itu, dia memiliki harta karun Dharma iblis malam, dan bukaan ilahi Fan Su berada dalam kondisi tidak stabil. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan roh primordial kedua? Meskipun harta karun Dharma roh primordial Fan Su sedikit merepotkan, itu hanya sedikit merepotkan. Bahkan jika dia tidak menghancurkan harta karun Dharma roh primordial Fan Su, kekuatan segel penghisap jiwa Dewa Pesona dapat menembus pertahanannya dan merebut kesadaran roh primordialnya. 2204 Roh primordial kedua Fan Su telah berhasil mengambil alih tubuhnya. Namun, ini bukanlah akhir dari permasalahannya. Bagian yang paling menyusahkan adalah bagaimana mencegah pembangkit tenaga listrik San Sekerta mengetahui tentang Su Fang. Para petinggi klan Brahman dunia Dewa Kuno, serta yang mulia penguasa klan Brahman, semuanya hadir saat ini. Dengan kekuatan yang mulia penguasa, mereka dapat dengan mudah membalikkan waktu atau menemukan kebenaran dari sisa aura. Begitu mereka mengetahui tentang Su Fang, penguasa Su Fang tidak akan bisa melindunginya bahkan jika dia menginginkannya. Roh primordial kedua menggabungkan secercah kesadaran roh primordial ke dalam roh yang yang tidak disadari oleh Fan Su, lalu dengan cepat meninggalkan lautan bukaan ilahi Fan Su dan kembali ke tubuh Su Fang. Pada saat ini, semua orang fokus pada matahari ilahi Sao Yang dan bulan ilahi Sao Yin di langit. Bahkan pembangkit tenaga listrik Overgod mencoba yang terbaik untuk menyerap energi Yin dan Yang, jadi tentu saja, tidak ada yang memperhatikan Fan Su. Penguasa San Sekerta tidak akan pernah menyangka bahwa seorang jenius dari San Sekerta akan diambil alih tepat di depan hidungnya. Terlebih lagi, sebagai seorang penguasa, betapapun bosannya mereka, mereka tidak akan terus-menerus memperhatikan juniornya, sehingga mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Fan Su, tiba-tiba melihat ke arah kejeniusan klan naga ilahi tidak jauh dari sana dan meraung, beraninya kau meremehkanku, klan naga ilahi. Kau mendekati kematian. Setelah itu, dia menyerang kejeniusan klan naga ilahi. Jenius dari klan naga ilahi merasa bingung. Pada saat ini, klan naga ilahi sedang mengalami kemunduran dan tidak mampu menyinggung bahasa San Sekerta, jadi dia harus menahan amarahnya dan berdebat dengan keras. Tuan Fan Su, saya bahkan tidak melihat Anda. Bagaimana saya meremehkan Anda, Anda? Tuan muda ini ada tepat di depan Anda, dan Anda bahkan tidak berani melihat saya. Ini adalah penghinaan terbesar bagi Tuan muda ini. Lihat apakah Tuan muda ini tidak menekan Anda. Fan Su membentuk segel dan menyerang kejeniusan klan naga ilahi. Beberapa orang jenius di dekatnya semuanya mengatakan bahwa Fan Su sombong, tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya. Tuan Fan Su, saya tidak pernah menyinggung Anda, dan saya selalu berusaha menyenangkan Anda, tetapi Anda berbalik melawan saya. Jangan bertindak terlalu jauh. Klan naga ilahi kuno selalu sombong. Diintimidasi oleh Fan Su dengan cara yang begitu mendominasi, keajaiban klan naga ilahi kuno sangat marah. Dia melepaskan kekuatan super paling kuat dari klan naga ilahi kuno untuk melawan Fan Su. Namun, keajaiban klan naga ilahi kuno jauh lebih lemah daripada Fan Su, dan Fan Su sepertinya sedang mempertaruhkan nyawanya. Keajaiban klan naga ilahi kuno tidak punya pilihan selain melarikan diri. Di Yuan, Tuan muda ini pasti akan melampauimu kali ini dan menjadi jenius Yuan Tiamong nomor satu. Fan Su menunjukkan aura dominannya dan terbang ke langit. Kecepatannya sangat cepat, dan dia dengan cepat melampaui para jenius yang berada di peringkat seratus besar dan menyusul mereka yang berada di peringkat sepuluh besar. Ketinggian ini telah melampaui batas Fan Su. Di bawah tekanan yang luar biasa dan belenggu yang menakutkan, tubuh dewanya terus-menerus hancur. Tempat tinggal ilahi dan lubang ilahi miliknya juga berada di ambang kehancuran. Namun, auranya, seperti pelangi. Saat ini, Fan Su menarik perhatian semua orang. Semua orang terkejut dan memandang Fan Su dengan cara baru. Bahkan Di Yuan menenangkan diri dan menatap Fan Su dengan alis terangkat. Penampilan Fan Su jelas jauh melebihi ekspektasinya. Yang mulia penguasa di langit juga merasa khawatir. Setelah mengetahui bahwa keajaiban yang mempesona tersebut berasal dari sekte Sansekerta, salah satu yang mulia penguasa berkata kepada yang mulia penguasa dari sekte Sansekerta, pemuda ini adalah keajaiban Sansekerta, bukan? Saya tidak menyangka dia menjadi begitu luar biasa. Dari segi kekuatan, dibandingkan Di Yuan, masih ada celah yang besar. Namun, dalam hal keberanian dan hati Tao, junior klan saya tidak kalah dengan siapapun. Sansekerta menanggapi dengan rendah hati, wajahnya penuh senyuman, dan ada kebanggaan yang tak terselubung di matanya. Penampilan luar biasa Fan Su di depan begitu banyak yang mulia penguasa tentu saja membuatnya, yang mulia penguasa sekte Sansekerta, bangga. Tuan muda Fan Su luar biasa. Keajaiban klan kita yang tak tertandingi pasti akan terbang ke langit kali ini dan menekan semua orang dengan kecemerlangannya yang tiada taraf. Bagaimana Fan Su bisa keluar dari sepuluh besar jika dia tidak dijebak oleh penjahat dan memasuki istana untuk mengikuti ujian di Yuan Tianong? Fan Su pasti memiliki kekuatan untuk masuk sepuluh besar, atau bahkan lima besar. Banyak petinggi dan ahli bahasa Sansekerta yang begitu senang melihat penampilan Fan Su hingga mereka lupa untuk berkultivasi. Mereka memandang Fan Su dari jauh dan memujinya dengan keras. Fan Su tampak lebih bersemangat. Dia tiba-tiba mempercepat dan dengan cepat menyusul Su Fang untuk mengejar Luo Sing Tian. Fan Su, apakah kamu gila? Berhenti sekarang? Atau kamu akan mati? Luo Sing Tian merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan berteriak pada Fan Su. Luo Sing Tian, beraninya kamu mempermalukanku? Mati, Fan Su menerkam Luo Sing Tian seperti binatang gila. Cahaya ilahi Luo Sing Tian berubah seketika dan dia buru-buru mencoba menghindar. Tiba-tiba gelombang. Tubuh Dewa Fan Su meledak, dan energi mengerikan menyapu dan menghantam Luo Sing Tian, membuatnya terbang. Dia langsung terluka parah dan terjatuh. Semua orang tercengang. Ujian orang Sansekerta terhadap Fan Su masih bergema di udara, namun semua orang telah berubah menjadi patung es. Saat tubuh Fan Su meledak. Life Shrinking Art, Potong Aura Takdir, Solusi Misteri Surga, Kacaukan Solusi Misteri Surga. Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan seni menyusut kehidupan dan solusi misteri surga. Kekuatan seni menyusut kehidupan segera memutus karma antara Su Fang dan Fan Su. Roh primordial yang tersisa dibukaan ilahi Fan Su juga musnah seluruhnya. Kekuatan solusi misteri surga mengacaukan solusi misteri surga, sehingga mustahil untuk menyimpulkan solusi misteri surga. Suara mendesing gelombang. Roh primordial muncul di tempat Fan Su meledak. Itu adalah di zun dari bahasa Sansekerta yang marah. Fan Su adalah seorang jenius tertinggi dalam bahasa Sansekerta, dan sekarang dia telah meninggal tepat di depan hidung di zun dari bahasa Sansekerta. Bisa dibayangkan betapa kaget dan marahnya dia. Dia harus menyelesaikan masalah ini, apapun yang terjadi. Siapa yang mencoba menyakiti para jenius rasku? Tidak peduli siapa anda, di zun ini akan menemukan anda, mencabut urat daging anda, dan menguliti anda hidup-hidup. Bagaimanapun, dia adalah seorang di zun. Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan meraum dengan marah. Kemudian dia mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih ke arah yang baru saja dilewati Fan Su. Waktu dan ruang berputar, dan pemandangan sebelumnya dengan cepat muncul. Dari serangan mendadak Fan Su terhadap kejeniusan klan naga ilahi kuno hingga ledakan dan kematiannya, tidak ada yang aneh dalam keseluruhan proses. Jika ada yang tidak biasa, itu adalah perilaku Fan Su hari ini. Pertama, dia menyerang kejeniusan klan naga ilahi kuno, lalu dia menyerang Luo Singtian. Apakah Fan Su sudah gila? Mustahil, di zun ini tidak percaya bahwa kejeniusan kita akan menjadi gila tanpa alasan. Di zun dari bahasa San Sekerta mendengus dan melepaskan semburan kekuatan roh primordial untuk merasakan sisa aura Fan Su, mencoba mencari petunjuk darinya. Seberapa kuatkah di zun? Setelah beberapa saat, di zun dari bahasa San Sekerta menemukan beberapa petunjuk dari aura Fan Su. Benar saja, ada yang tidak beres. Roh primordial di zun dari San Sekerta meletus dengan aura pembunuh. Untungnya, dia tidak kehilangan akal sehatnya dan menekan kekuatan roh primordialnya hingga jarak tertentu. Jika tidak, selain di zun, bahkan para overgod di langit pun akan terpengaruh, apalagi para jenius dari Yuan Tiamong. Saya tidak tahu apakah teknik penyusutan hidup saya dapat lepas dari indera di zun. Su Fang tiba-tiba menjadi gugup, dan rasa dingin merembes dari lubuk hatinya. Di zun dari bahasa San Sekerta dengan hati-hati merasakannya, dan kemudian membuat kesimpulan. Ia terkejut saat mengetahui ada kekuatan tak kasat mata di dunia gaib yang telah menghapus karma takdir. Rahasia surgawi berada dalam kekacauan, dan dia tidak dapat menyimpulkan apapun. Ia bahkan dapat memblokir deteksi dan deduksi di zun. Siapa orang ini? Di zun dari bahasa San Sekerta terkejut. Mata roh primordial memancarkan tatapan tak terlihat, dan dia langsung merasakan area di sekitar pintu masuk Yuan Tiamong. Hasilnya tetap mengecewakan. Pasti bocah dari klan Naga Ilahi dan bocah dari klan Luo itu. Mereka pasti telah melakukan sesuatu. Kalau tidak, mengapa Fansu menyerang mereka? Di zun dari bahasa San Sekerta mendengus entah kenapa. Dia meraih udara, dan kekuatan tak terlihat menarik kejeniusan klan Naga Ilahi dan Luo Singtian. Keduanya adalah jenius Yuan Tiamong yang tiada taraf, tetapi di hadapan di zun, mereka seperti ayam yang lemah, tidak mampu melawan sama sekali. Di zun ini ingin melihat apa yang kalian berdua lakukan terhadap kejeniusan klan saya hingga menyebabkan kematiannya. Di zun dalam bahasa San Sekerta kejam, dia akan menggunakan kekuatan roh primordialnya untuk mencari jiwa mereka. Berhenti. Di zun, apakah kamu mencoba memulai perang antara klan di zun dan klan Luo? Dua raungan marah terdengar, dan kemudian dua sosok muncul di udara. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah berbintang. Dia adalah ahli di zun dari klan Luo. Kiel 11. Yang lainnya adalah seorang pria paru baya berjubah emas. Nagaki berguling-guling di sekujur tubuhnya. Meskipun dia tidak sekuat ahli di zun, dia tidak jauh dari itu. Dia adalah orang terkuat dari klan naga ilahi. Pakar di zun dari klan Luo berteriak dengan marah. Di zun, kejeniusan San Sekertamu menjadi gila tanpa alasan dan menyerang kejeniusan klan Luoku. Sekarang kamu ingin mencari jiwa jenius klanku. Bahasa San Sekerta sungguh sombong. Beraninya kamu mencari jiwa jenius klanku. Di zun ini akan melawanmu sampai mati. Pakar di zun dari klan naga ilahi meraung. Di zun, meskipun klanku telah menurun, kami tidak mudah menyerah. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Pada saat ini, suara agung dari ahli di zun berbaju putih datang dari langit. Di zun, kamu sudah keterlaluan. Eksistensi tertinggi di zun telah berbicara, dan di zun San Sekerta tidak berani berselisih dengan klan Luo dan klan naga ilahi, jadi mereka hanya bisa menyerah. Pakar di zun dari klan Luo dan pakar di zun dari klan naga ilahi sangat marah. Sambil mendengus dingin, mereka masing-masing membawa pergi Luo Singtian dan ahli di zun. Kali ini, San Sekerta, klan Luo, dan klan naga ilahi berselisih satu sama lain. Tidak peduli siapa kamu, di zun ini akan mengetahui siapa dirimu suatu hari nanti. Jika saatnya tiba, di zun ini akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Suara dingin ahli San Sekerta di zun bergema di antara langit dan bumi. Semua orang di bawah level di zun gemetar ketakutan. Itu harus menunggu sampai kamu menemukanku. Su Fang mencibir dalam hatinya. Su Fang memiliki keyakinan penuh pada teknik kontraksi kehidupan rahasia surgawi dan pengurayan ramalan surgawi. Kamar dagang Tongbau tidak akan membocorkan informasi ini kepada ahli San Sekerta di zun. 2205. Identitas Fansu sangat luar biasa. Dalam hal bakat dan kekuatan kultivasi, dia berada di peringkat seratus teratas di antara lebih dari 10 ribu jenius Yuan Tiangong, dan dia sangat dekat dengan 10 besar. Tapi sekarang, dia menjadi gila tanpa alasan dan menyerang para jenius dari klan naga ilahi kuno dan Luo Tianxing. Pada akhirnya, dia meledak dan mati, hampir menyebabkan konflik antara yang mulia penguasa. Semuanya sangat aneh. Banyak orang jenius yang terkejut, dan pada saat yang sama, mereka bertanya-tanya siapa pelaku sebenarnya. Yin Buji memandang sosok Su Fang dari jauh. Meski Su Fang terlihat sangat tenang, Yin Buji yang menderita kerugian besar di tangan Su Fang bisa menebak beberapa petunjuk. Kematian Fansu pasti ada hubungannya dengan Su Fang. Jika rakyat kekaisaran diberitahu. Mata Yin Buji berkilat kejam. Tetapi ketika dia memikirkan metode Su Fang dan fakta bahwa dia tidak memiliki bukti kuat, Yin Buji menjadi sedikit ragu. Setelah badai kematian Fansu, banyak orang jenius dengan cepat memusatkan perhatian mereka untuk menyerap kekuatan Yin dan yang untuk mendapatkan peluang. Meskipun Tuhan berjubah putih rakyat kekaisaran tidak mengatakan berapa lama kekuatan yang dilepaskan oleh perpaduan matahari ilahi Sao Yang dan bulan ilahi Sao Yin akan bertahan, banyak orang jenius yang tahu betul bahwa Yang Mulia Penguasa telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menciptakan sebuah bidang bintang, jadi mereka pasti tidak akan membiarkan para jenius ini menyerap kekuatan Yin dan yang tanpa henti. Segera, semua orang melupakan kematian Fansu. Sebagian besar orang jenius berhenti dan duduk bersilah di udara, menyerap kekuatan Yin dan yang. Hanya sepuluh orang jenius yang bisa terus bergerak maju. Hanya ada sedikit orang jenius yang masuk dalam seratus besar. Sepuluh orang jenius teratas dalam tes masuk mulai bersaing satu sama lain. Mereka tidak lagi bersaing untuk mendapatkan peluang, tetapi untuk mendapatkan peringkat. Dengan begitu banyak yang mulia penguasa dan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran yang menyaksikan, siapa yang tidak ingin melakukan yang terbaik. Kiel 11. Bahkan di Yuan pun tidak terkecuali. Dia ingin menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia tidak hanya layak menjadi nomor satu, dia juga memiliki keunggulan absolut yang dijunjung oleh semua orang jenius. Ilo yang telah dikeluarkan dari sepuluh besar oleh Su Fang selama ujian masuk istana. Saat ini, dia bahkan menggunakan semua keahliannya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia adalah bakat yang mengejutkan dunia. Dia tidak hanya melampaui semua seratus jenius teratas, dia bahkan melampaui Xifeng, Qian Gang, Geng Zhao, dan beberapa jenius lainnya yang berada di peringkat terbawah. Dia membentuk Eselon 2, dan hanya ada satu orang di Eselon 1. Tentu saja, itu adalah di Yuan. Su Fang, Su An Xin, dan Dewi Luo berlari berdampingan, secara bertahap mengejar kelompok kedua. Jarak antara mereka dan Matahari Dewa Saoyang dan Bulan Dewa Saoyin lebih dari seratus ribu li. Itu sudah melampaui Rilem Lord Domain besar. Meskipun jaraknya masih agak jauh dari alam Tuan Domain, ia masih berada di luar alam hirarki puncak. Di Eselon 2, akhirnya ada seseorang yang tidak bisa melangkah maju dan berhenti berkultivasi. Kemudian, Xifeng, Qi Mian, Qian Gang, dan yang lainnya. Mereka mencapai batasnya satu demi satu dan berhenti di tempat. Mampu mencapai ketinggian ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan mereka. Jika mereka melanjutkan, mereka mungkin akan mengikuti jejak Fansu. Su An Xin dan Su Fang mengembangkan budidaya Gandai Yin dan Yang. Tubuh mereka sudah mengandung kekuatan Yin dan Yang. Oleh karena itu, kekuatan Yin dan Yang yang dilepaskan oleh Matahari Ketuhanan Saoyang dan Bulan Ketuhanan Saoyin memiliki efek yang jauh lebih lemah pada dirinya dibandingkan dengan para jenius lainnya. Oleh karena itu, Su An Xin mampu mengikuti jejak Su Fang dan melampaui Xifeng dan yang lainnya. Dewi Luo adalah monster. Kekuatan mengejutkan yang membelenggu para jenius lainnya tidak menghalanginya sama sekali. Seolah-olah dia telah melampaui langit dan bumi. Bahkan langit, bumi, dan alam semesta tidak dapat membelenggunya. Ketinggian yang bisa dia capai pada akhirnya mungkin bahkan tidak sebanding dengan Di Yuan. Tidak banyak orang jenius dalam sepuluh besar yang dekat dengan alam Tuan Domain. Di Yuan masih jauh di depan. Di belakangnya hanya ada Tian Bao, Cubing Yan, dan Yi Luoyang. Tubuh Dewa Tian Bao sangat kuat, jadi penampilannya kali ini sangat mengejutkan. Penampilan Cubing Yan dan Yi Luoyang juga memukau karena teknik dan kemampuan yang mereka kembangkan. Suan Xin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya gemetar. Mari kita berhenti di sini. Su Fang buru-buru berhenti. Dewi Luo juga berhenti. Sebenarnya, dimanapun mereka menyerap kekuatan Yin dan Yang, tidak ada banyak perbedaan bagi mereka. Mengenai peringkatnya, mereka tidak peduli. Ketinggian yang mereka bertiga capai dekat dengan alam Tuan Domain. Mereka sudah dianggap luar biasa. Di bawah sinar matahari ketuhanan Saoyang dan bulan ketuhanan Saoyin, sosok mereka terlihat jelas oleh banyak dewa di bawah. Mereka berseru kaget. Su Fang, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan denganku. Apa hakmu untuk masuk sepuluh besar? Jika Anda punya nyali, bersainglah dengan saya. Yi Luoyang berteriak dingin, penuh penghinaan. Su Fang tidak bisa diganggu dengan Yi Luoyang. Dia memejamkan mata dan mulai menyerap kekuatan Yin dan Yang. Yi Luoyang mengejek, Apa, kamu tidak punya nyali? Hari ini cukup membuktikan bahwa sepuluh besar Anda hanya didapat dengan mengandalkan wanita. Su Fang terkekeh. Kamu membuatku terdengar sangat tidak berguna. Kamu adalah lawanku yang kalah. Lalu siapa kamu? Yi Luoyang langsung terdiam. Dia sangat marah sampai dia mengertakkan gigi. Saat ini, suara di Yuan datang dari langit. Su Fang, keluarkan kekuatan penuhmu. Biarkan aku melihat seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Tuan muda di Yuan, jika Anda ingin pamer, itu masalah Anda. Saya, Su Fang, tidak akan menemani Anda. Jawab Su Fang dingin. Bagaimana mungkin dia tidak memahami niat di Yuan? Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam karena kalah dari Su Fang di jamuan makan. Pada saat ini, Su Fang dapat dianggap telah mengetahuinya. Di Yuan terlihat sangat murah hati. Itu karena dia bangga dengan tulangnya. Dia tidak menganggap serius keajaiban apapun. Tentu saja, sulit untuk membuatnya marah. Kenyataannya, Di Yuan berpikiran sempit. Dia akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Dia tidak berbeda dengan keajaiban lainnya. Su Fang merasa jijik membandingkan dirinya dengan orang seperti itu. Jika dia tidak dilahirkan di kalangan kekaisaran dan memiliki bakat luar biasa, mustahil baginya untuk mencapai ketinggian seperti itu. Di Yuan menatap Su Fang. Apakah kamu tidak mau, atau kamu tidak berani? Berikutnya. Aura meremehkan dunia secara spontan muncul dari Di Yuan. Mau tidak mau atau tidak berani, kamu harus bersaing dengan saya. Kalau tidak, aku akan membiarkan orang-orang kekaisaran maju dan melamar klan Phoenix suci. Su Fang meledak dengan suara gemuruh yang menggelegar. Di Yuan, beraninya kamu. Mata Su An Sin langsung membeku. Aura sedingin es menyapu, dan suaranya menjadi sangat tajam. Di Yuan, kamu tidak tahu malu. Dewi Luo berteriak dengan marah. Di Yuan, kupikir kamu adalah sosok yang tiada taranya. Aku tidak menyangka kamu begitu hina. Di Yuan mendengus dengan arogan. Klan Phoenix ilahi berinisiatif melamar klanku. Aku hanya menuruti permintaan mereka. Kenapa aku tidak berani? Bagaimana saya bisa tidak tahu malu dan tercelah? Yi Luo yang mengambil kesempatan itu untuk menambah penghinaan pada cederanya. Su Fang, kamu bahkan tidak bisa melindungi rekan Daomu. Wajah apa yang kamu miliki untuk hidup di dunia ini? Jika Phoenix Su An Sin dan Di Yuan menjadi sahabat Dao, itu akan menjadi kisah indah di seluruh alam semesta. Hahaha. Di Yuan, kamu tidak lebih dari meminjam kekuatan rakyat kekaisaran untuk mempermalukanku. Karena kamu ingin bersaing denganku, maka aku, Su Fang, akan dengan kejam menginjak-injakmu. Rasa terhina yang kuat melonjak di hati Su Fang. Gelombang kebencian dan kemarahan yang kuat melonjak ke langit. Lalu, dia perlahan berdiri. Mata Di Yuan yang menghina dipenuhi dengan penghinaan. Yi Luo yang mencibir. Su Fang, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan denganku, dan kamu masih ingin menginjak-injak Di Yuan. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sangat menggelikan. Badut sekali. Su Fang mengerutkan kening dan menatap Yi Luo yang dengan dingin. Su An Xin, kamu bisa berkultivasi di sini dengan nyaman. Lihat aku melampiaskan amarahmu padamu. Su Fang mengungkapkan aura yang tinggi dan mendominasi. Kekuatan ilahi yindan yang meletus dari tubuhnya dengan keras, dan sosoknya tiba-tiba bangkit. Setelah lima atau enam napas waktu, Su Fang melampaui Cubing Yan, lalu Tian Bao, dan kemudian Yi Luo yang. Yi Luo yang mengejek. Kamu hampir tidak mampu mengikuti jejakku. Kamu ingin melampaui Tuan Muda Di Yuan. Astaga! Yi Luo yang meletus dengan kekuatan ilahi yang merobek langit dan bumi. Sosoknya seperti anak panah, dan dia langsung melemparkan Su Fang sejauh seribu kilometer. Suara mendesing. Su Fang mempertahankan kecepatan konstan saat dia mengejar dari belakang. Meskipun dia tidak secepat Yi Luo yang, dia sama sekali tidak lambat. Saat ini, Yi Luo yang merasakan tekanan. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan auranya, sekali lagi memisahkan jarak antara dia dan Su Fang. Tanpa diduga, Su Fang masih tidak tergesa-gesa, dan dia segera menyusulnya lagi. Sama seperti ini, waktu untuk membakar dupa telah berlalu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melampauiku kali ini. Yi Luo yang meletus dengan kekuatan sekali lagi, dan dia tidak jauh dari ketinggian yang hanya bisa dicapai oleh penguasa wilayah. Ini sudah menjadi batas Yi Luo yang. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia praktis tidak mampu menstabilkan sosoknya. Namun, wajahnya dipenuhi dengan arogansi dan aura mendominasi. Alam dewa yang mulia dewa sejati mampu mencapai ketinggian seperti itu, dan itu sudah cukup untuk meremehkan semua orang jenius. Kecepatan Su Fang jelas sangat melambat, dan dia tampak seperti anak panah di akhir penerbangannya. Yi Luo yang tidak bisa menahan tawa puas. Su Fang, jika bukan karena kemampuan ilahimu yang melebihi kemampuanku dalam ujian masuk istana dan wanita yang membela mu, bagaimana mungkin kamu bisa masuk peringkat sepuluh besar? Bukankah kamu masih di bawah kakiku sekarang? Su Fang mengungkapkan ekspresi tegas dan kejam. Sosoknya tiba-tiba meningkat, dan dia benar-benar melampaui Yi Luo yang lebih dari 30 meter dalam sekejap. Namun, dia terhuyung dan sepertinya berada di ambang kehancuran. Tulang dan daging di dalam tubuhnya mengeluarkan suara pecah. Jelas sekali, dia sudah melampaui batas kemampuannya. Yi Luo yang, kenapa kamu tidak tertawa? Su Fang melirik Yi Luo yang dengan jijik, lalu dia bersiap untuk duduk bersila. Melampaui aku, jangan pernah memikirkannya. Yi Luo yang mengertakan gigi dan meledak dengan budidayanya, dan sosoknya tiba-tiba melonjak 300 meter ke udara dan melampaui Su Fang. Bisa. Yi Luo yang terluka oleh kekuatan belenggu, dan setegup darah menyembur dari mulutnya. Yi Luo yang, kamu tidak bisa melampauiku, Su Fang. Su Fang melonjak ke langit sekali lagi, dan kali ini dia melampaui Yi Luo yang sejauh 30 meter. Retakan, 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 suara retakan tulang bergema dari tubuh Su Fang, dan auranya tampak menjadi kacau dan bergejolak. Dia mungkin kehilangan kendali kapan saja dan meledak seperti Fan Su pada akhirnya. Namun, dia menatap Yi Luo yang dan mengejek tanpa menahan diri. Sampah, aku bisa mengalahkanmu saat ujian masuk istana, dan kali ini aku juga bisa menginjakmu di bawah kakiku. Membual yang tidak tahu malu. Yi Luo yang sangat marah. Terlebih lagi, sejauh yang dia ketahui, dia hanya perlu naik 30 meter lebih untuk melampaui Su Fang, dan Su Fang sama sekali tidak akan bisa naik lebih jauh. Kemudian, Yi Luo yang meledak dengan seluruh kekuatannya saat dia melangkah ke langit. Rasanya seperti dia sedang mendaki gunung yang tinggi, dan dia akhirnya mendaki sejauh 30 meter dengan susah payah sebelum dia tidak berdaya untuk mengambil langkah maju lagi. 2206. Pengejaran antara Su Fang dan Yi Luo yang menarik perhatian banyak orang, termasuk Kaisar Master yang berada jauh di langit. Mereka pun memproyeksikan daya inderanya untuk mengamati penampilan keduanya. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius Tiada Taraf yang memasuki Yuan Tiamong. Tingkat budidayanya hanya berada di alam hirarki, namun ia mampu mengatasi belenggu kekuatan Matahari Dewa Saoyang dan Bulan Dewa Saoyin hingga hampir mengejar seorang penguasa domain. Lumayan, jenius bernama Su Fang ini setidaknya akan menjadi tuan domain di masa depan. Jika tidak terjadi hal tak terduga, bukan tidak mungkin dia menjadi Overgod. Orang kecil dari klan Yi ini telah tampil lebih baik kali ini. Sayang sekali dia tidak masuk dalam sepuluh besar dalam ujian masuk istana. Banyak Kaisar Master yang mengangguk. Penampilan Su Fang dan Yi Luo yang bisa dibilang mengejutkan, namun di mata mereka, itu hanya lumayan. Alam semesta sangat luas, dan para jenius bermunculan dalam jumlah besar. Di masa lalu, ada banyak jenius tak tertandingi yang lebih mempesona daripada jenius yang dipilih dari Yuan Tiamong. Tapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar mencapai puncaknya. Bakat adalah bakat, tapi itu hanyalah kemungkinan untuk menjadi seorang Master. Namun, dao besar itu sulit, dan tidak ada yang bisa menjamin level apa yang akan mereka capai pada akhirnya. Kaisar Master ini bisa dikatakan sebagai eksistensi teratas di alam semesta. Jenius macam apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Oleh karena itu, di mata mereka, termasuk di Yuan, para jenius ini hanya bisa dianggap tidak buruk. Mendengar beberapa Kaisar Master memuji Yi Loyang, seorang lelaki tua kurus berjubah hijau menunjukkan ekspresi puas di matanya. Orang ini adalah Kaisar Master Klan Yi, yang dikenal sebagai Kaisar Yi. Saat dia hendak mengucapkan beberapa kata sopan, cahaya ilahi Kaisar Yi tiba-tiba berubah sedikit. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah suan guang menyapu, melintasi ratusan ribu mil dalam sekejap, menyelimuti Yi Loyang dan kemudian dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Tubuh Dewa Yi Loyang, yang berada di ambang kehancuran, menjadi stabil. Dia nyaris lolos dari kematian, tetapi matanya masih dipenuhi rasa takut. Tetapi ketika dia melihat ke arah Su Fang, dia malah menunjukkan senyuman yang mendominasi. Tidak peduli apa, tuan muda ini akhirnya melampauimu, dan itu cukup untuk membuktikan kepada semua orang bahwa aku, Yi Loyang, memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat sepuluh besar. Kamu memang telah membuktikan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat sepuluh besar. Namun, suara Su Fang yang penuh dengan ejekan terdengar. Namun, aku juga bisa membuktikan bahwa di hadapanku, Su Fang, kamu, Yi Loyang, akan selalu gagal, badut. Saat berikutnya. Sebuah aura melonjak ke langit saat sosok Su Fang melonjak ke langit, langsung melampaui Yi Loyang. Kali ini, jaraknya bukan seratus kaki, tapi sepuluh mil, seratus mil, seribu mil, hingga mencapai sepuluh ribu mil. Suara mendesing gelombang. Su Fang seperti trik matahari yang terbit ke langit, menyebabkan keributan. Baru sekarang Yi Loyang tiba-tiba menyadari. Dia telah dipermainkan seperti monyet oleh Su Fang sebelumnya. Su Fang bersikap seolah dia tidak bisa melanjutkan lagi. Jelas sekali, dia ingin menjebaknya dan membawanya menuju kematian selangkah demi selangkah. Jika bukan karena Kaisar Yi yang menyelamatkannya secara pribadi, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Of! Semacam penghinaan dan kemarahan karena ditipu muncul dari lubuk hati Yi Loyang seperti gelombang pasang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Dia menatap Su Fang dengan saksama sambil mengertakkan gigi. Namun, ketika dia melihat sosok Su Fang terbang langsung ke sembilan surga, kepercayaan diri Yi Loyang rusak parah. Lapisan bayangan tebal menutupi dawhartnya, dan pada akhirnya akan berubah menjadi iblis batiniyah. Banyak jenius di bawah, serta banyak dewa di kejauhan, merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mata Yin Buji dipenuhi ketakutan. Su Fang sebenarnya sangat kejam. Dia hampir membunuh Yi Loyang tanpa sadar. Nenek moyang tua itu benar. Aku pasti tidak bisa menjadikannya musuhku. Kalau tidak, cepat atau lambat aku akan mati. Bahkan jika aku melihat Su Fang membunuh Fansu dengan mataku sendiri, aku pasti tidak bisa mengungkapkan apapun. Di bawah keterkejutan dan ketakutan, Yin Buji sepenuhnya menghilangkan gagasan untuk mengungkapkan rahasia bahasa San Sekerta. Selain itu, dia memutuskan dalam hatinya bahwa jika dia melihat Su Fang di masa depan, dia pasti akan mengambil jalan memutar 10 ribu mil dan tidak pernah muncul di hadapannya. Jauh tinggi di langit. Anak ini sangat kejam. Dia cukup berkarakter, yang mulia penguasa klan Yi mendengus tanpa alasan. Cahaya tajam muncul di matanya yang awalnya keruh. Saya pernah mendengar bahwa anak ini adalah seorang kultifator yang naik dari dunia besar. Sebelum dia naik ke dunia ilahi, anak ini mendominasi dunia besar dan membunuh banyak orang. Bagaimana bisa seorang kultifator yang naik dari dunia besar tidak menjadi kejam? Bahkan orang Ji hampir mati di tangannya. Jelas sekali bahwa dia bukanlah seorang jenius biasa. Yang Mulia Penguasa Bahasa San Sekerta berkata dengan acuh tak acuh. Dia sebenarnya tahu segalanya tentang Su Fang. Huff! Beberapa orang jenius yang tiada taranya tidak tahu cara menahan diri. Mereka sombong dan liar, dan pada akhirnya, mereka mati sebelum waktunya. Anak ini sebaiknya tidak mengikuti jalan yang sama seperti para jenius yang meninggal sebelum waktunya. Yang Mulia Penguasa Klan Yi mencibir. Jika dia tidak memiliki keunggulan apapun, bagaimana dia masih bisa disebut jenius? Yang Mulia Penguasa Klan Sang Kiyu berbicara pada saat ini. Dengan aku sebagai pelindung Daonya, dia pasti tidak akan mati sebelum waktunya. Yang Mulia Penguasa Klan San Sekerta dan Kaisar Yi keduanya tetap diam. Yang Mulia Penguasa Pelindung Dao mengirimkan suaranya kepada Yang Mulia Penguasa Klan Sang Kiyu. Sang Kiyu, karena kamu sangat menghargai Su Fang, kenapa kamu tidak keluar dan menjadikannya sebagai muridmu? Yang Mulia Penguasa Klan Sang Kiyu tersenyum dan menjawab, Anda sedang terburu-buru menerima murid unik. Apakah menurut Anda saya akan melakukan hal yang sama seperti Anda? Meskipun harta karun surgawi luar biasa, bagaimana bisa dibandingkan dengan Su Fang? Dulu ketika kita masih mengikuti tes masuk istana, aku memintamu untuknya, tapi kamu menolak. Mengapa kamu mengabaikannya sekarang? Klan Fan dan Yi sudah mulai mengarahkan pandangan mereka pada Su Fang. Dia akan baik-baik saja jika tetap di Yuan Tiangong, tetapi jika dia meninggalkan Yuan Tiangong, dia akan berada dalam bahaya besar. Bagaimana dia bisa menunjukkan keunggulannya tanpa diasah? Apakah kamu tidak takut kamu akan menghancurkannya jika kamu terlalu mengasahnya? Kalau begitu aku hanya bisa mengatakan bahwa aku telah salah menilai dia. Saat yang mulia penguasa sedang mendiskusikan Su Fang, Su Fang telah berada dalam jarak seratus ribu mil dari matahari Ilahi Sao Yang dan bulan Ilahi Sao Yin. Jarak ini adalah ketinggian yang hanya bisa dicapai oleh penguasa area. Pertunjukan yang luar biasa seperti itu membuat para jenius yang tiada taranya berada di bawah debu. Para jenius yang mencoba melampaui Su Fang bahkan lebih frustrasi lagi. Para ahli lain yang memperhatikan Su Fang juga takjub. Beberapa bahkan menganggapnya sulit dipercaya dan percaya bahwa Su Fang telah menggunakan harta ajaib. Ledakan! 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 Begitu Su Fang melangkah ke jarak seratus ribu mil, dia merasakan belenggu itu tiba-tiba menjadi sepuluh kali lebih kuat. Bahkan tubuh alam sempurna Su Fang tidak dapat menahan tekanan mengerikan seperti itu. Retakan muncul di tubuhnya, dan darah merembes keluar dari kulitnya yang pecah-pecah. Dia duduk bersila di tanah dan berhenti menggunakan kekuatan sucinya untuk melawan. Sebaliknya, dia menarik energi yin dan yang di sekitarnya ke dalam tubuhnya untuk diserap oleh pohon dunia. Energi yin dan yang adalah kekuatan penciptaan. Selama itu adalah makhluk hidup, ia dapat diserap. Bahkan beberapa zat khusus pun bisa menyerapnya. Kil 11. Pohon dunia Su Fang tidak hanya berisi kekuatan dunia. Itu juga mengandung energi yin dan yang dunia. Itu adalah jenis energi yang sama dengan energi yin dan yang yang dibentuk oleh perpaduan matahari ilahi sao yang dan bulan ilahi sao yin. Setelah energi yin dan yang diserap oleh pohon dunia, ia langsung bergetar hebat. Retakan muncul di batang yang tebal, dan cabang-cabang yang dibentuk oleh tubuh-tubuh sejati terus-menerus hancur. Bahkan bunga dao surgawi di puncak pohon terus berkembang. Selama kehancuran dan perluasan inilah pohon dunia mulai tumbuh dan berubah secara liar. Pohon dunia kemudian menuangkan energi yin dan yang ke dalam yang meridian. Roda yin yang dao yang dibentuk oleh 69 yang meridian mulai bergetar hebat. Dengan demikian, Su Fang mulai mengembangkan transformasi 9 yang 9 untuk menerobos meridian ke 70. Karena dia telah menyerap energi yang murni dari matahari ilahi sao yang, dan sekarang dia telah menyerap begitu banyak energi yin dan yang, yang meridian milik Su Fang bahkan lebih dalam dan energi yang miliknya bahkan lebih besar. Diperkirakan yang meridian ini akan segera selesai. Selain itu, yang meridian ini tidak memerlukan peluang penciptaan apapun. Energi yin dan yang yang dilepaskan oleh dua artefak ilahi, matahari ilahi sao yang dan bulan ilahi sao yin, adalah sejenis ciptaan tertinggi. Itu melampaui benda spiritual apapun di langit dan bumi kecuali benda spiritual penciptaan. Saat energi dalam tubuh Su Fang beredar, setiap sudut tubuh Su Fang dipenuhi kekuatan yin dan yang. Pada saat yang sama, itu menyatu dengan energi yin dan yang yang meresap dari luar, membersihkan tubuh dewa Su Fang. Lapisan kotoran terus-menerus merembes keluar. Ketika energi yang di pohon dunia dan meridian yang meningkat, itu berarti dunia di tubuh Su Fang juga telah mengalami perubahan drastis. Perubahan ini tidak hanya berarti energi di dunia kecil di tubuhnya menjadi lebih luas dan luas permukaannya menjadi lebih luas. Itu juga menyebabkan perubahan pada wilayahnya. Setelah melangkah ke transformasi ke-7, dunia kecil Su Fang sepertinya telah terpecah menjadi yin dan yang. Inilah inti sebenarnya dari transformasi yin yang. Pada saat ini, setelah menyerap energi yin dan yang yang sangat besar, hal itu menyebabkan dunia di tubuhnya berubah dari yin dan yang ke tingkat yang lebih tinggi. Mengenai apa sebenarnya itu, Su Fang tidak terlalu yakin untuk saat ini. Namun, ada satu hal yang pasti. Selama transformasi 9 yang 9 mencapai transformasi ke-8, kekuatan ciptaan yang diperolehnya kali ini akan menyebabkan transformasi dunia dalam tubuhnya menjadi lebih menakjubkan. Mendesis, mendesis. Pintu pagoda 6 Jalan Suan Huang semuanya terbuka. Itu juga dengan gila-gilaan menyerap energi yin dan yang. Energi yin dan yang bahkan dapat menyerap materi, apalagi harta ajaib kelahiran Su Fang. Pagoda yang ditempatkan Su Fang di tubuhnya untuk diberi makan juga menyerap energi yang dan energi yin dan yang milik Su Fang, memungkinkan Su Fang untuk lebih menyatu dengan harta ajaib kelahirannya. Pada saat yang sama, itu juga mempercepat pertumbuhan pesat harta ajaib kelahirannya. Saat ini, Su Fang tampak seperti lubang hitam besar dari jauh. Dia terus-menerus melahap energi yin dan yang di sekitarnya. Bahkan seorang ahli penguasa area tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan melahap seperti itu. Ini tidak berarti Su Fang lebih kuat dari pakar penguasa area. Sebaliknya, itu karena pohon dunia Su Fang dan energi yin dan yang di dunianya dapat langsung menyatu dengan energi yin dan yang di dunia luar. Meskipun penguasa area lainnya juga mengembangkan kekuatan dunia, mereka tidak mengembangkan energi yin dan yang di dunia Su Fang. Setelah menyerap energi yin dan yang di dunia luar ke dalam tubuh mereka, bahkan penguasa area harus seratus kali lebih berhati-hati dan menggabungkan energi mereka sendiri dengan energi yin dan yang. Ini karena energi yin dan yang lebih kuat dari energinya sendiri. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan mereka kehilangan kendali atas energi yin dan yang dan menyebabkan tempat tinggal ilahi mereka runtuh. Mengolah dunia dalam tubuhku sungguh menguntungkan. Namun, itu tetap tidak menimbulkan ancaman apapun bagiku. 2207 Di enam langit berlapis pertama di Istana Surgawi Primordius, penampilan Su Fang telah menyebabkan Di Yuan merasa terancam. Namun, enam tes pertama bukan tentang kekuatan, tetapi lebih tentang bakat, keberuntungan, Dao Heart, dan sebagainya. Menurut pendapat Di Yuan, tidak peduli betapa hebatnya Su Fang dalam aspek lain, tidak mungkin dia bisa melampauinya. Itu karena, dia terlahir sebagai rakyat kekaisaran tertinggi. Orang-orang kekaisaran dilahirkan dengan kemampuan untuk mengendalikan Dao Surgawi. Tidak peduli betapa menantangnya para penggarap yang naik dari dunia besar, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengannya. Kenyataannya sangat kejam. Beberapa orang dilahirkan dengan beberapa hal. Beberapa orang bekerja keras, berjuang, dan berjuang sepanjang hidup mereka, namun mereka tidak dapat memperolehnya. Inilah perbedaan antara manusia. Selain itu, Di Yuan bukanlah murid biasa dari rakyat kekaisaran, tetapi seorang jenius yang paling menonjol dari rakyat kekaisaran. Cepat atau lambat, dia akan menjadi eksistensi tertinggi yang mengendalikan Dao Surgawi di seluruh dunia. Bagaimana dia bisa membandingkannya? Saat ini, menyaksikan kemampuan melahap Su Fang yang luar biasa, Di Yuan masih tidak merasa terancam. Dia hanya merasa sedikit terkejut. Kiel 11. Senyuman mendominasi muncul di wajah Di Yuan. Meskipun kamu luar biasa, kamu masih berada di bawah kakiku. Jika kamu bisa tunduk kepadaku di masa depan, selama tiga alam tidak dihancurkan, aku akan membiarkanmu mendapat tempat di antara pembangkit tenaga listrik tertinggi dari segudang alam. Jika tidak, sekitar sepuluh hari kemudian, Su Fang tiba-tiba berdiri. Di Yuan mengangkat alisnya yang seperti pedang. Mungkinkah dia masih ingin berjuang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dan mencoba menantang tuan muda ini? Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Suara mendesing. Sosok Su Fang meningkat pesat, dan dia langsung melonjak ribuan mil jauhnya dengan momentum naga yang melonjak. Dia tidak hanya ingin melampaui Di Yuan, tetapi kekuatan Yin dan yang di bawahnya juga tidak cukup untuk memuaskan kultifasinya. 15 hari lagi berlalu, Su Fang menyelesaikan kultifasinya dan melonjak lagi. Saat ini, dia sudah dekat dengan Di Yuan. Apakah Su Fang mencoba menentang surga? Menantang Di Yuan, apakah Su Fang memenuhi syarat? Ini pertarungan yang sengit. Ini akan menarik. Su Fang tiba-tiba menjadi fokus perhatian semua orang. Namun, tidak ada yang mengira dia bisa melampaui Di Yuan. Su Fang duduk bersila di udara. Setelah membentuk segel, pohon dunia, yang meridian, dan istana langit dan bumi dao bergetar hebat. Kekuatan Yin dan Yang di dunia luar dan kekuatan Su Fang membentuk getaran yang aneh, seolah kedua sisi dunia saling beresonansi. Kekuatan Yin dan Yang menyapu, bersiul di sekitar Su Fang. Lingkaran cahaya aneh muncul di tepi matahari ilahi Saoyang dan bulan ilahi Saoyin di langit. Mereka gemetar dan membentuk resonansi aneh dengan dao surgawi. Setelah satu putaran melahap dengan hirup ikuk, Su Fang merasa bahwa pohon dunia dan meridian yang telah mencapai titik jenuh. Tempat tinggal ilahinya juga penuh. Dia hanya membutuhkan satu periode pengasingan lagi untuk menembus puncak lapisan surgawi ketujuh dan maju ke tingkat berikutnya. Meridian yang ketujuh puluh juga akan segera lahir. Di Yuan, karena kamu berani menggunakan suansin untuk mengancam dan mempermalukanku, maka aku akan menginjak-injakmu di bawah tatapan semua orang yang hadir hari ini. Hati Su Fang dipenuhi amarah. Dia mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Suaranya dipenuhi dengan cita-cita luhur untuk melampaui langit dan bumi dan aura mendominasi yang tak tertandingi. Sosoknya melonjak ke langit. Semakin dekat dia dengan matahari ilahi Saoyang dan bulan ilahi Saoyin, semakin menakutkan tekanan dan belenggu yang dibentuk oleh kekuatan Yin dan Yang. Hanya Tuan Domen yang berani memasuki kisaran antara sepuluh ribu mil dan lima puluh ribu mil. Namun, bahkan Tuan Domen hanya bisa menahan belenggu itu sambil dengan hati-hati menyerap kekuatan Yin dan Yang ke dalam tubuh mereka dan menggabungkannya. Bahkan penguasa wilayah tidak bisa terbang tanpa kendali sedikitpun seperti Su Fang. Jika kekuatan Yin dan Yang yang dilepaskan oleh matahari ilahi Saoyang dan bulan ilahi Saoyin dibandingkan dengan air, maka Su Fang seperti ikan yang berenang melawan arus. Meskipun arusnya memberikan perlawanan yang besar terhadapnya, namun tidak dapat menenggelamkan ikan. Namun, berbeda bagi orang lain, bahkan para Tuan Domen dan Overgod itu tidak memiliki kekuatan Yin dan Yang. Mereka ibarat berenang di sungai atau danau, mengandalkan sepenuhnya pada kemampuannya sendiri. Dalam waktu selusin napas, Su Fang bangkit melawan langit dan mengejar di Yuan. Meskipun dia telah banyak melambat, jika terus begini, mengejar dan bahkan melampaui di Yuan akan mudah. Banyak orang jenius di bawah ini semuanya terkejut. Baru sekarang mereka menyadari kesenjangan antara mereka dan Su Fang. Semut tercela ini benar-benar bisa mencapai ketinggian seperti itu, menatap Su Fang, jantung Yilo yang kembali mengalami pukulan berat. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Gelombang emosi melonjak di hati Yin Buji. Dia benar-benar menghilangkan pemikiran untuk membalas dendam pada Su Fang. Tian Bao, Chu Bingyan, dan para jenius lainnya menghela nafas tak berdaya. Chu Bingyan berkata, berada di era yang sama dengan Su Fang dan memasuki alam-dao alam surgawi Yuan Tiamong pada saat yang sama benar-benar merupakan kemalangan bagi kami. Ada juga orang jenius yang membara dengan semangat Juang. Kami lebih rendah darinya sekarang, tapi bukan berarti kami akan selalu lebih rendah darinya. Saya, Soul Twin, hanya memiliki satu tujuan di masa lalu, dan itu adalah melampaui di Yuan. Sekarang, aku punya tujuan lain, Su Fang. Kamu ingin melampaui tuan muda ini? Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Di Yuan akhirnya merasakan ancaman besar. Sambil mendengus, kekuatan ilahi tertinggi yang dapat mengendalikan dao surgawi meletus. Tidak hanya energi Yin Dan Yang di sekitarnya tidak mampu membelenggu dirinya, tetapi juga dikendalikan olehnya. Di Yuan saat ini seperti kapal besar yang menunggangi angin dan memecah ombak. Energi Yin Dan Yang yang dilepaskan oleh matahari ilahi Saoyang dan bulan ilahi Saoyin juga dikendalikan olehnya, mendorongnya ke atas. Saat ini, dia menjadi pusat perhatian. Segera, Di Yuan tiba di tempat yang jaraknya hampir 10.000 mil dari dua artefak ilahi. Jika dia terus maju, itu akan menjadi ketinggian yang hanya bisa dicapai oleh Overgods. Meskipun Di Yuan bisa mengendalikan dao surgawi, tidak peduli betapa luar biasa dia, mustahil baginya untuk mencapai ketinggian Overgod. Jika dia terus maju, itu akan seperti kapal besar di sungai. Begitu mencapai laut, hanya kapalnya yang akan hancur. Menatap Su Fang dan banyak orang jenius di bawah, rasa superioritas secara spontan muncul di hati Di Yuan. Di masa lalu, Di Yuan selalu seperti ini, meremehkan semua orang. Namun, kali ini berbeda. Kali ini, dia bisa menginjak-injak Su Fang. Perasaan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Siapa yang tahu gelombang? Sosok Su Fang masih terus menanjak. Meski 10 kali lebih lambat dari sebelumnya, dia tetap tenang dan tenang. Segera, dia setara dengan Di Yuan. Su Fang memandang Di Yuan dan tersenyum. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan menginjak-injakku. Saya tidak menyangka bahwa Saozun yang agung dari rakyat kekaisaran juga akan menyombongkan diri. Di Yuan berteriak dengan dominan, sombong. Aku, Di Yuan, adalah Saozun dari rakyat kekaisaran, jenius nomor satu di alam semesta. Sejak saya lahir, saya ditakdirkan untuk menjadi penguasa alam semesta. Saya, Su Fang, adalah kebalikan dari Anda. Saya dilahirkan di dunia kecil dan ditakdirkan untuk tidak dapat berkultivasi. Namun, saya tidak percaya pada takdir. Saya mengubah nasib saya selangkah demi selangkah dan berjalan dari sebuah dunia kecil dengan ketinggianku saat ini. Sepanjang jalan, banyak ahli yang mencoba menginjak-injak saya. Pada akhirnya, saya tidak hanya hidup dengan baik, saya bahkan melampaui puncak berkali-kali. Adapun mereka yang mencoba menginjak-injak saya, mereka juga semuanya terinjak-injak di bawah kakiku. Su Fang berkata perlahan, dalam nada tenangnya, ada sedikit arogansi. Mengubah nasibmu, nasib Anda dikendalikan oleh saya dan dikendalikan oleh saya. Ini adalah kehendak dao surgawi. Bagaimana Anda bisa mengubahnya? Hari ini, saya akan memberi tahu Anda apa artinya menjadi tak tertandingi dan apa artinya menentang takdir. Diyuan mendengus dengan nada menghina. Aura seorang penguasa keluar dari tubuhnya. Tanda-tanda surgawi yang misterius terkondensasi pada jubah putihnya, melepaskan suan guang emas. Samar-samar seseorang dapat melihat matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, kilat, awan, dan fenomena dao surgawi lainnya. Jubah putih di tubuhnya sebenarnya adalah artefak dewa setengah ciptaan. Itu bisa meningkatkan kekuatan ilahi Diyuan beberapa kali lipat. Aura Diyuan langsung berubah drastis. Kemampuannya untuk mengendalikan dao surgawi meningkat beberapa kali lipat. Dia seperti penguasa tertinggi yang menguasai alam semesta. Kekuatan yin dan yang di sekitarnya mendorongnya ke bawah kendalinya. Diyuan melewati batas 10 ribu mil dan mencapai ketinggian yang hanya bisa dicapai oleh Overgods. Siapa yang tahu gelombang? Su Fang melangkah maju dan menerobos belenggu yang mengejutkan itu. Dia juga menyerang dalam jarak 10 ribu mil. Teriakan keterkejutan terdengar dari kerumunan di bawah. Kaisar di langit semuanya menoleh. Bahkan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran memandang Su Fang dan Diyuan dengan keterkejutan di matanya. Diyuan melirik Su Fang dan melihat tubuh dewanya hancur. Serangkaian suara yang menggemparkan datang dari tubuhnya. Itu adalah tanda bahwa tempat tinggal spiritualnya akan runtuh. Huff, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kamu hampir membunuh Yi Lo Yang dengan tipuanmu. Aku akan memberimu rasa obatmu sendiri dan menyeretmu sampai mati. Diyuan sangat mendominasi. Dengan ledakan, tubuhnya kembali melayang ke langit. Diyuan ini memang bukan seorang jenius biasa. Dari segi kekuatan sebenarnya, aku tidak sebaik dia. Terlebih lagi, dia memiliki artefak dewa tertinggi. Su Fang juga sangat terkejut. Ini adalah dasar dari rakyat kekaisaran tertinggi. Artefak dewa acak apapun adalah artefak dewa setengah ciptaan. Bagaimana orang jenius lain bisa dibandingkan dengannya? Su Fang. Saat ini, suara Kaisar Sang Kiyu terdengar di benaknya. Tuan Kaisar, jika kamu masih memiliki kekuatan, lakukan yang terbaik untuk menunjukkannya. Kali ini, bukan hanya sebuah keberuntungan, tetapi juga ujian bagi para jenius lainnya. Jangan khawatir tentang memperlihatkan kekuatan Anda. Semakin kuat Anda menunjukkannya, semakin banyak perhatian yang akan Anda terima. Akan lebih bermanfaat bagi Anda untuk memasuki Yuan Tiamong. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Kaisar, Kaisar Sang Kiyu dapat melihat bahwa Su Fang masih menyembunyikan sesuatu secara sekilas. Terima kasih atas pengingat Anda, Tuan Kaisar. Su Fang tidak lagi merasa ragu. Dia mengaktifkan Roh Kidarma Ungu dan menunjukkan kekuatan ilahi untuk mengendalikan Dao Surgawi. Sosoknya naik ke langit. Saat Su Fang mengaktifkan Roh Kidarma Ungu, Matahari Ilahi Saoyang dan Bulan Ilahi Saoyin di langit bergetar hebat. Kekuatan Yin dan Yang yang dilepaskan tidak lagi sekeras sebelumnya di sekitar Su Fang. Sebaliknya, ia menjadi patuh. Meskipun kekuatan ilahi dari Roh Kidarma Ungu tidak dapat mengendalikan kedua artefak ilahi tersebut, hal itu melemahkan belenggu yang dibentuk oleh kekuatan ilahi dari dua artefak ilahi di Su Fang. Selain itu, energi Yin dan Yang dunia Su Fang membuat energi Yin dan Yang di sekitarnya sangat cocok dengan Su Fang. Ledakan, ledakan, ledakan. Su Fang terbang seperti angin, dengan cepat menutup jarak antara dia dan Di Yuan. Segera, mereka bersaing ketat, dan kemudian dengan cepat menyusulnya. Di Yuan, sepertinya kamu akan kalah kali ini. Su Fang kembali menatap Di Yuan, nadanya penuh ejekan. Mata Di Yuan tiba-tiba menjadi tajam. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa kemungkinan besar dia akan diambil alih oleh Su Fang. Saya Di Yuan, Di Yuan yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. 2208 Ditahbiskan oleh surga, aku memegang surga. Segel pemegang surga. Di Yuan menggunakan kemampuan ilahi yang diciptakannya sendiri. Pada saat ini, dia seperti eksistensi tertinggi yang mengendalikan dao surgawi. Di Yuan lahir di kalangan Kekaisaran. Kemampuan ilahi yang dia kuasai jauh lebih kuat daripada segel pemegang surga yang dia ciptakan sendiri. Dao besar yang sama dapat dikembangkan dan dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda. Bahkan lebih sulit lagi bagi Di Yuan untuk mengintegrasikan kemampuan ilahi rakyat Kekaisaran ke dalam dao agungnya sendiri dengan pemahamannya sendiri tentang dao surgawi. Selain kultifasinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menggunakan kekuatan penuh dari kemampuan ilahi. Kemampuan ilahi yang diciptakan sendiri adalah interpretasi pemahamannya tentang dao surgawi. Ketika dia menggunakannya secara pribadi, itu bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Setelah menggunakan segel pemegang surga, energi yin dan yang di sekitarnya dikendalikan olehnya, membantu kecepatan kenaikannya menjadi sepuluh kali lebih cepat. Dalam sekejap, Di Yuan mendaki sepuluh ribu mil lagi. Saat ini, dia berada kurang dari tiga puluh ribu mil jauhnya dari matahari ilahi saoyang dan bulan ilahi saoyang, meninggalkan Su Fang jauh di belakang. Retak-retak-retak. Tanda surgawi misterius pada jubah Di Yuan mulai runtuh. Segala macam fenomena aneh juga terus-menerus terjadi. Di Yuan tahu bahwa dia telah mencapai batasnya di sini. Jika dia terus bergerak maju, dia tidak hanya akan dipermalukan di depan umum, tapi dia bahkan mungkin terluka. Ini adalah batasku. Aku akan menggunakannya untuk menerobos ke puncak alam yang mulia ilahi, bergabung dengan Dao Surgawi, dan maju ke alam yang lebih tinggi. Huff, semua orang berpikir bahwa keberadaan tertinggi rasku dapat memperoleh kekayaan tertinggi dengan mengaktifkan matahari ilahi saoyang dan bulan ilahi saoyang. Bagaimana mereka tahu bahwa kekayaan ini sebenarnya disiapkan bagi saya, Di Yuan, untuk bergabung dengan Dao Surgawi. Di Yuan duduk bersilah di tanah dan mulai berkonsentrasi menyerap energi Yin dan Yang. Adapun Su Fang, dia tidak lagi mempedulikannya. Seorang jenius yang berada di bawah kakinya tidak layak untuk diperhatikan. Langit dan bumi sebagai alat, saya mengendalikan langit dan bumi, Roh Ki Dharma Ungu. Su Fang mendorong Roh Ki Dharma Ungu secara ekstrim. Ki Ungu misterius masih melekat di sekelilingnya. Kanopi Ki Ungu mengembun di atas kepalanya. Kekuatan ilahi yang misterius dan kuat yang dapat mengendalikan langit dan bumi seolah-olah alam semesta adalah harta karun yang menyelimuti segala penyelesaian. Juru. Bum-bum-bum. Su Fang melangkah di udara, melintasi seribu mil di setiap langkahnya. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, dia sekali lagi setara dengan Di Yuan. Eksistensi tingkat rendah di dunia besar sebenarnya memiliki kekuatan dao surgawi yang mirip dengan orang-orang kekaisaran tertinggi. Ini tidak mungkin. Ketika Di Yuan merasakan keributan yang disebabkan oleh Su Fang, dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kemudian, ekspresi tegas muncul di matanya. Dia segera menghentikan budidayanya dan bersiap untuk menyerang ke atas sekali lagi. Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar di benaknya, Di Yuan, hati dao mu sedang kacau. Meski suaranya tidak nyaring, namun seperti petir yang menyebabkan Di Yuan langsung tersentak bangun, dan seolah-olah kepalanya dipukul. Para penggarap menganut solipsisme, jati diri sejati. Dipengaruhi oleh objek luar sama dengan dikendalikan secara tidak langsung oleh orang lain. Su Fang mendekat selangkah demi selangkah. Di Yuan tidak punya pilihan selain menyusulnya berkali-kali. Tanpa terasa, setiap gerakannya sudah ditangkap oleh Su Fang. Di Yuan memandang Su Fang, dan rasa dingin merembes dari matanya yang dalam. Kamu adalah orang pertama yang dapat mengacaukan hati dao ku. Hanya dengan menekanmu aku dapat menstabilkan hati dao ku. Begitu aku berhasil dalam kemajuanku, aku pasti akan menginjak-injakmu dan tidak akan pernah membiarkanmu bangkit lagi. Para Master Kaisar Rilem juga terkejut dengan kekuatan menakjubkan roh sihir awan ungu. Itu sebenarnya adalah awan ungu hamil besar. Apakah Su Fang juga seorang pemurni artefak? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengubah awan ungu hamil besar dari kelahiran ribuan harta ajaib menjadi harta yang luar biasa? Pantas saja Su Fang bisa bangkit begitu cepat. Ternyata dia memiliki harta karun yang memberinya keberuntungan tertinggi. Saat dia memasuki istana untuk menguji peruntungannya, tak heran dia melampaui di Yuan. Baru pada saat itulah para Master Kaisar Rilem dengan cermat memeriksa Su Fang, dan mereka menemukan kehebatan roh sihir awan ungu. Bahkan Kaisar Rilem Master skagum dengan harta karun yang dapat menghasilkan keberuntungan tertinggi ini. Namun, tidak ada satupun penguasa alam Kaisar yang mendambakan roh sihir awan ungu milik Su Fang. Apa yang dikejar oleh para Master Kaisar Rilem bukanlah puncak jalan surgawi, tetapi untuk melampaui puncak jalan surgawi dan melampaui langit dan bumi. Tidak ada harta karun di dunia ini yang dapat menggoda mereka. Meskipun roh sihir awan ungu adalah harta unik di mata para Master Kaisar Rilem, saat ini harta itu milik seorang junior. Jika mereka mengambilnya secara paksa, itu akan menyebabkan munculnya cacat di hati dao mereka. Ketika seseorang mencapai tingkat Master Kaisar Rilem, cacat dalam hati dao mereka dapat memutuskan jalan mereka menuju transendensi. Meskipun para penguasa Kaisar Rilem tidak tergoda, itu tidak berarti bahwa orang lain tidak tergoda. Di kejauhan, seorang pria parubaya berjubah tau hitam sedang menatap Su Fang dari jarak ratusan ribu mil. Pria parubaya ini memiliki rambut layu dan wajah tua yang tampak seperti milik orang mati. Namun, saat cahaya di matanya berkedip-kedip, nyala api yang mengerikan melonjak, seolah-olah mengandung api malapetaka yang dapat menghancurkan dunia. Pria ini adalah Dewa Api Surgawi. Saat Su Fang menunjukkan kekuatan ilahi tertinggi dari roh sihir awan ungu, awan ungu misterius terpancar dari jubah hitam tau Dewa Api Surgawi, membuat penampilannya semakin aneh. Saya mengembangkan jalur agung Api Surgawi dan harus terus-menerus menyerap kekuatan Api Kesengsaraan. Dengan roh sihir awan ungu, saya dapat mengatasi kekuatan Api Kesengsaraan. Roh sihir awan ungu adalah harta yang luar biasa. Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan orang-orang rendahan? Su Fang, karena kamu membiarkan harta karun Surgawi lepas dari kendaliku, aku akan mengambil roh sihir awan ungu milikmu dan menyelesaikan jalan besar Api Surgawi tertinggiku. Dewa Api Surgawi mendengus dingin dan menutup matanya untuk terus menyerap kekuatan Yin dan Yang. Wen Gelombang Tanda misterius teknik penyusutan kehidupan di benak Su Fang berkedip-kedip dan memadat menjadi bayangan Dewa Api Surgawi. Sekarang setelah saya menampilkan roh sihir awan ungu, para Master Kaisar Rilem tidak akan merebutnya secara paksa. Saya tidak pernah menyangka hal itu akan menarik perhatian Dewa Api Surgawi. Dewa Api Surgawi, saya khawatir Anda tidak akan datang mencari saya. Su Fang mendengus mendominasi dan duduk bersila. Dia berjuang untuk menstabilkan tubuhnya dan mulai menyerap kekuatan Yin dan Yang untuk mengolah meridian pohon dunia dan Yang. Kekuatan Yin dan Yang di sini lebih murni dan agung. Setelah Su Fang menyerapnya tanpa hambatan, tidak hanya pohon dunia, tetapi seluruh istana dao langit dan bumi terasa seperti akan meledak kapan saja. Tempat tinggal ilahinya juga terasa seperti dipenuhi air banjir yang akan meletus kapan saja. Aneh? Apa yang terjadi? Mungkinkah saya menyerap terlalu banyak energi Yin dan Yang, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam kultivasi saya? Su Fang tidak bisa tidak khawatir. Dia segera melepaskan energi Yang dan kemauannya ke dalam cermin suci kekacauan primordial. Beberapa saat kemudian, suara lemah Su Wan Zen menyapu udara dingin. Su Fang, ada apa? Eh, Anda tidak hanya telah memadatkan meridian yang lainnya, tetapi Anda juga akan mencapai ranah konvergensi dao surgawi. Konvergensi dao surgawi. Mendengar kata-kata ini, hati Su Fang tersentak. Dia langsung memiliki wawasan yang mendalam, tapi ketika dia mencoba memahaminya dengan hati-hati, dia gagal memahaminya. Di masa lalu, wilayahmu tidak mencukupi. Jika aku memberitahumu sebelumnya, itu akan mengganggu hati daomu. Sekarang Anda akan melangkah ke dunia ini, kakak senior akan menjelaskan kepada Anda apa itu konvergensi dao surgawi. Su Wan Zen berbicara tanpa lelah. Dewa di alam kaisar ilahi terus-menerus memahami hukum nomologis dao besar di alam ini. Para dewa di alam yang mulia memahami esensi dao agung. Para ahli yang telah melampaui alam yang mulia menggabungkan diri mereka dengan dao surgawi dan menggunakan dao surgawi sebagai fondasi untuk menciptakan dan memperoleh hukum nomologis mereka sendiri. Ini adalah konvergensi dao surgawi yang legendaris. Hanya dengan mencapai alam konvergensi dao surgawi, seseorang dapat melampaui alam yang mulia dan mencapai alam baru, yaitu alam dimana para penguasa ilahi, penguasa surgawi, dan penguasa domain berada. Ini disebut alam konvergensi dao. Setelah mencapai alam konvergensi dao surgawi, kemampuan seseorang untuk mengendalikan dunia akan berlipat ganda, melampaui penguasa alam agung dari alam besar. Seseorang akan mampu mendominasi zona bintang, itulah sebabnya disebut juga alam domain ilahi. Su Fang bertanya, pakar rakyat Ji yang kubunuh sebelumnya, Ji Feng, seharusnya adalah ahli bidang konvergensi dao. Dewa alam konvergensi dao tampaknya tidak sekuat itu. Tidak sekuat itu, suara Su Wan Zen penuh tekanan dan teguran. Jika bukan karena cermin suci primordial chaos, dan jika kita berdua tidak mengaktifkannya, Ji Feng bisa dengan mudah menghancurkanmu. Su Fang tersenyum malu-malu. Itu benar. Su Wan Zen melanjutkan, mencapai alam konvergensi dao surgawi sebenarnya memproyeksikan kekuatan tempat tinggal ilahi atau dunia kecil dalam tubuh seseorang ke langit dan bumi, menyatu dengan langit dan bumi untuk membentuk dunia dan menjadi penguasa tertinggi dunia itu. Su Fang berkata, sepertinya mirip dengan sebuah domain. Agak mirip, tapi setelah ahli alam domain ilahi mencapai alam konvergensi dao surgawi, yang terbentuk bukanlah ruang kosong, melainkan sebuah dunia. Menggabungkan diri dengan alam konvergensi dao surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sebuah domain. Pada tingkat tuan domain, seseorang bahkan dapat mengubah ketiadaan menjadi kenyataan dan menciptakan dunia material. Selain itu, ahli alam domain ilahi juga memiliki kemampuan tertinggi, yaitu teknik perwujudan hukum surgawi. Su Fang berkata, saya pernah mendengar tentang teknik perwujudan hukum surgawi sebelumnya. Itu adalah meniru alam konvergensi dao surgawi, mewujudkan kultivasi dan hukum seseorang, menciptakan sesuatu dari udara tipis, membentuk perwujudan hukum surgawi, dan menggabungkannya dengan roh yang untuk menampilkan kemampuan tertinggi. Itu benar. Perwujudan hukum surgawi yang dibentuk oleh setiap ahli alam konvergensi dao terkait dengan dao besar yang mereka kembangkan. Ada pun kemampuan dan kekuatan perwujudan hukum surgawi tergantung pada hukum yang mereka buat. Akan menjadi apa perwujudan hukum surgawiku? Kamu mengolah dao surgawi tertinggi dan telah mengembangkan dunia kecil di tubuhmu, sehingga perwujudanmu secara alami akan berbeda. Secara kasar saya bisa menebak apa itu, tapi saya tidak bisa memberitahu Anda sebelumnya, jika tidak, itu akan membentuk pola di hati Anda, dan itu akan merugikan Anda. Jadi begitu. Suwan Zen kemudian dengan hati-hati memperingatkan, ruang energi utama Anda adalah istana dao langit dan bumi, yang juga merupakan dunia di dalam tubuh Anda. Menerobos alam yang mulia dan bergabung dengan dao surgawi lebih dari seratus kali lebih sulit daripada dewa-dewa lain. Terlebih lagi, kultifasi Anda belum mencapai puncak alam yang mulia, tetapi ada tanda-tanda konvergensi dao. Ini adalah hal yang baik, karena ini membuktikan bahwa pemahaman Anda tentang dao agung jauh melampaui kultifasi Anda. Namun, ini juga merupakan hal yang buruk, seolah-olah kultifasi Anda tidak dapat mengimbangi, kemungkinan gagal dalam konvergensi dao akan jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati. Begitu kamu gagal dalam konvergensi dao, yang menantimu adalah kematian. Apakah seserius itu? Su Fang dah terkejut, dan rasa dingin merambat di punggungnya. 2209 Anda membutuhkan seorang guru untuk membimbing Anda dalam kultifasi Anda. Saya masih bisa memberi Anda beberapa petunjuk sekarang, tetapi saya tidak akan bisa melakukannya setelah Anda mencapai tahap penyatuan dao. Aku tidak menyangka bocah cilik dari dunia kecil ini akan tumbuh begitu cepat. Su Wan Zen menghela nafas secara emosional. Su Fang terdiam. Dia adalah dewa tertinggi tingkat tinggi, namun dia disebut anak nakal. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, di depan Su Wan Zen, Su Fang memang anak nakal. Saat Anda mencapai tahap penyatuan dao, Anda harus memperhatikan hal-hal ekstrim berikut. Ada dua ruang energi di tubuh Anda. Ketika Anda mencapai tahap penyatuan dao, Anda harus mengintegrasikan tubuh fisik Anda, kediaman ilahi, dan roh yang dengan dunia batin Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai dao surgawi. Ketika Anda mencapai tahap penyatuan dao, meskipun tidak ada kesengsaraan ilahi, akan ada segala macam ilusi dan iblis batinia. Hati dao Anda harus sekuat besi dan Anda harus percaya pada dao Anda. Dao menjadi tidak stabil dan Anda akan gagal. Selain itu, Anda perlu menyiapkan pil dan benda spiritual dalam jumlah yang cukup terlebih dahulu agar usaha Anda tidak sia-sia saat Anda mencapai tahap penyatuan dao karena energi yang tidak mencukupi. Kemudian, Su Wan Zen dengan hati-hati mengingatkannya tentang beberapa hal yang perlu dia perhatikan sebelum meninggalkan ruang cermin dengan udara dingin. Su Fang mulai fokus pada kultivasi. Dia tidak punya ide bagus lainnya, jadi dia hanya bisa menggunakan pohon dunia untuk menyerap energi Yin dan Yang dari dunia luar dan menggunakan sembilan yang sembilan perubahan. Energi yang murni di tubuhnya bersirkulasi dengan liar dan menyapu setiap sudut tubuhnya dengan kekuatan reinkarnasi siklus surgawi. Alam Origen Sein juga mengeluarkan udara dingin, membentuk budidaya ganda Yin dan Yang. Setelah itu, energi Yin dan Yang yang diserap semuanya bergabung, membentuk aura besar yang melonjak di tubuh Su Fang. Adapun cara mencapai dao surgawi, dia hanya bisa mengikuti arus dan tidak bisa memaksakannya. Bagaimanapun, dia belum mencapai puncak surga kesembilan dari alam dewa tertinggi. Sekitar 10 hari kemudian, tubuh Su Fang berangsur-angsur terbakar dengan lapisan api. Itu adalah api kesengsaraan. Dia tidak menyangka akan mencapai surga ke-8 dari alam dewa tertinggi secepat ini. Dengan semburan suara mendesis, ki kesengsaraan dan api kesengsaraan langsung menyelimuti Su Fang. Segera, tubuh ilahinya bergetar saat api kesengsaraan menyala dengan momentum yang melonjak. Namun, tidak banyak kotoran yang keluar dari kulitnya. Itu karena energi yin dan yang yang dibentuk oleh matahari ilahi sao yang dan bulan ilahi sao yin merupakan sejenis energi ciptaan yang mempunyai efek membersihkan sum-sum. Mampu maju ke level berikutnya kali ini dapat dianggap sebagai suatu keberuntungan. Su Fang sangat bahagia di hatinya, tapi ada ekspresi menyakitkan di wajahnya. Kemajuan kali ini tidak memakan waktu lama. Hanya dalam waktu setengah bulan, kekuatan kemajuan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Merek lain dari dao surgawi dibentuk dalam bukaan ilahi, kediaman ilahi, dan tubuh fisiknya. Dewa tertinggi surga ke-8 Kemajuan ini telah menyebabkan Su Fang kehilangan banyak auranya, dan tubuhnya menjadi kosong kembali. Pada saat ini, dunia dipenuhi dengan energi yin dan yang dalam jumlah yang mencengangkan. Dia tidak perlu mengonsumsi pil sama sekali. Dia hanya bisa menyerap energi yin dan yang dan pulih dengan cepat. Saat Su Fang naik, Di Yuan membuka matanya dan meliriknya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman menghina. Kali ini dia benar-benar beruntung dan mendapat rejeki, berhasil naik satu level. Tapi dibandingkan dengan kekayaanku, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Tiga bulan lagi berlalu. Kali ini, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran mengaktifkan Matahari Ilahi Saoyang dan Bulan Ilahi Saohin. Selain menciptakan zona bintang di pinggiran Yuan Tiamong untuk ditinggali para dewa, ada tujuan penting lainnya untuk membantu Di Yuan mencapai integrasi dao. Saat ini, Di Yuan belum mulai menerobos ke alam integrasi dao. Secara alami, makhluk kuat berkulit putih dari rakyat kekaisaran tidak akan terus mengaktifkan dua artefak ilahi untuk melepaskan kekuatan ilahi langit dan bumi. Selama periode ini, beberapa jenius Yuan Tiamong juga memperoleh kekayaan luar biasa, dan ada orang yang terus meningkat. Makhluk sakti yang datang dari berbagai tempat di kejauhan juga memperoleh rejeki yang besar. Namun, dibandingkan dengan para jenius Yuan Tiamong, mereka masih tak ada bandingannya. Berkultifasi di pinggiran jelas tidak se-efektif berkultifasi langsung di atas pintu masuk Yuan Tiamong. Bas dengungan-dengungan. Su Fang merasakan keributan yang terjadi di istana dao langit dan bumi. Itu bukan yang meridian, tapi pohon dunia. Kiel 11. Dia melihat pohon dunia sudah berhenti tumbuh. Tingginya sekitar 10 ribu kaki, tapi rasanya seperti terbang langsung ke langit tak berujung. Cabang dan dedaunannya subur dan megah. Daunnya memancarkan suan guang dengan warna berbeda, dan bunga dao surgawi di puncak pohon juga memancarkan sinar cahaya warna-warni. Mereka terjalin dan menjelma menjadi fenomena alam langit dan bumi yang tak ada habisnya. Ini mungkin penampakan terakhir dari pohon dunia. Su Fang menebak, pohon dunia miliknya tumbuh dari sebuah bagian dunia secara kebetulan. Itu unik di surga dan di bumi. Dia ingin belajar dari pengalaman kultifasi makhluk yang berkuasa, tetapi dia tidak punya cara untuk melakukannya. Dia hanya bisa menjelajah sendiri. Tiba-tiba, yang kidi yang meridian melonjak dengan liar menuju pohon dunia. Kemudian, itu adalah tubuh fisik, kehidupan, darah, dan berbagai fisiknya, serta esensi ilahi, roh primordial, dan kekuatan Dharma di tempat tinggal spiritualnya. Semua energi ini mengalir menuju pohon dunia. Pohon dunia tidak banyak berubah, tetapi bunga dao surgawi di puncak pohon layu dengan cepat, seolah-olah diserap oleh pohon dunia. Namun, tunas dengan cepat terbentuk di dahan. Pohon dunia dan yang meridian membentuk istana langit dan bumi dao. Sepertinya itu akan menghancurkan pengekangan tubuh fisiknya dan menyatu dengan langit dan bumi. Hanya dalam lima tarikan napas, Su Fang merasa seluruh tubuhnya telah tersedot hingga kering. Dia sangat ketakutan hingga hatinya bergetar. Dari luar, tubuh Su Fang layu dan auranya lemah. Dia seperti mayat hidup. Energi yin dan yang yang diserap dari dunia luar tidak dapat memuaskan pohon dunia. Dia dengan cepat mengambil segenggam pil. Itu semua adalah pil suci penciptaan yang digunakan klan yin sebagai permintaan maaf. Ada lebih dari selusin, dan dia menelannya tanpa ragu-ragu. Segera setelah pil suci penciptaan meleleh, kekuatan obatnya dengan cepat tersedot ke dalam pohon dunia bersama dengan energi yin dan yang dari dunia luar. Baru pada saat itulah pohon dunia menjadi stabil, dan Su Fang akhirnya menghela nafas lega. Pohon dunia kudan yang meridian tidak hanya membentuk alam semesta di tubuhku, tetapi juga jembatan untuk berkomunikasi dan mengendalikan dunia luar. Sekarang tiba-tiba berubah, jelas bahwa itu akan mencapai alam dao surgawi. Pantas saja kakak senior mengingatkan saya untuk menyiapkan pil dan benda spiritual dalam jumlah yang cukup. Saya tidak menyangka konsumsinya akan begitu mengejutkan bahkan sebelum saya memulai penyatuan dao. Tampaknya kultivasi saya masih belum cukup. Saya punya banyak pil dan benda spiritual, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan energi yin dan yang. Su Fang menatap ke langit dan menatap kedua artefak dewa itu. Matanya bersinar dengan ketegasan dan tekad. Karena energi yin dan yang tidak cukup tinggi pada ketinggiannya saat ini, maka dia akan terus naik dan melahap energi yin dan yang yang lebih murni dan tingkatnya lebih tinggi. Su Fang baru mencapai ketinggiannya saat ini dengan bantuan Roh Ki Dharma Ungu. Bagaimana bisa mudah untuk melanjutkan pendakian? Saat ini, matahari dewa Saoyang dan bulan dewa Saoyin ada di langit. Ini adalah kesempatan langka. Jika aku melewatkannya sekarang, aku tidak tahu kapan aku bisa mencapai penyatuan dao. Oleh karena itu, aku bisa jangan lewatkan kesempatan ini. Kultivasi adalah melampaui puncak demi puncak. Meskipun saya tidak memiliki kondisi superior dari klan dewa kuno dan jenius super kuat, saya memiliki hati seorang kultivator. Su Fang terus melahap lebih dari selusin pil penciptaan ilahi. Setelah dia hampir pulih, dia berdiri perlahan melawan kekuatan belenggu dan memperlihatkan segel kaitian. Energi kekacauan alam yang misterius beredar dalam pola yang aneh di antara kedua tangannya, dan kekuatan ilahi yang menakutkan yang tampaknya mampu meruntuhkan langit dan bumi meletus dengan keras, dengan paksa merobek jalan melalui belenggu dan tekanan. Sosok Su Fang meledak, aura yang menantang surga meletus seperti naga dewa yang naik ke langit. Sebelum belenggu dan tekanan yang dibentuk oleh energi Yin dan yang bertemu kembali, dia naik lebih dari sepuluh ribu mil dalam satu tarikan napas. Diyuan tiba-tiba membuka matanya. Mata di bawah alisnya yang seperti pedang bersinar dengan keterkejutan dan kecemburuan yang tidak dapat ditekan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Hah gelombang! Diyuan mengendalikan pernapasannya dan memaksa hatinya untuk tenang. Namun, pada saat ini, legenda yang menurutnya tak tertandingi dihancurkan oleh Su Fang dalam satu gerakan. Daoh Hartnya sudah dalam kekacauan, meninggalkan celah. Banyak orang jenius di bawah, serta banyak pembangkit tenaga listrik di kejauhan, sekali lagi dikejutkan oleh tindakan Su Fang. Gelombang seruan meningkat satu demi satu. Suansin, orang kita sungguh luar biasa. Dewi Luo mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Rasa bangga secara spontan muncul dalam dirinya. Suansin tersenyum. Dalam sekejap, dia meleleh seperti gunung es. Kamu tidak perlu mengingatkanku tentang ini. Aku sudah mengetahui hal ini ketika aku berada di dunia luar. Yang mulia penguasa di langit juga memusatkan perhatian mereka pada Su Fang. Semuanya tergerak. Yang mulia penguasa klan Yi mendengus. Anak ini sedang bermain ke galeri. Dia sengaja mengguncang hati Daoh di Yuan. Niatnya layak untuk mati. Yang mulia penguasa San Sekerta memanfaatkan situasi ini dan berkata, anak ini tidak menghormati seniornya. Dia tidak layak untuk dikembangkan di Yuan Tiamong. Saat mereka berdua berbicara, suara guntur segera bergemuruh di samping mereka. Itu berubah menjadi keinginan tertinggi yang akan turun ke atas Su Fang. Ini adalah kemampuan ilahi tertinggi dari Yang mulia penguasa. Ketika mereka membuka mulut, seolah-olah Daoh Surgawi sedang menghukum mereka. Yang mulia penguasa Sang Kiyu melambaikan lengan panjangnya, dan kekuatan suci Kaisar Yi dan Fan disegara menghilang. Dia berkata dengan dingin, mengapa aku tidak melihat Yilo yang bermain di galeri. Fan Su ingin bermain ke galeri, namun pada akhirnya, dia kehilangan nyawanya secara sia-sia. Dua Yang mulia penguasa mengincar seorang junior. Apakah kamu tidak takut ini akan mengguncang Daohertmu? Sang Kiyu, apakah kamu berencana bermusuhan dengan Kaisar ini demi junior? Fan diberkata dengan muram. Suara guntur di sekitar tiba-tiba menjadi lebih keras. Cukup. Kata ahli berpakaian putih dari rakyat kekaisaran dengan acuh-ta'acuh. Suaranya mengandung kehendak Daoh Surgawi, dan aura Fan dilangsung menghilang. Para jenius di bawah ini, tidak hanya di Yuan, tetapi masing-masing dari mereka mungkin terkait dengan kelangsungan hidup alam semesta. Apakah Anda mengerti maksud Kaisar ini? Suara ahli berpakaian putih dari rakyat kekaisaran membuat semua yang mulia penguasa merasakan tekanan tertinggi dan keinginan yang tak tertahankan. Hati mereka bergetar. Ketinggian yang dicapai Su Fang saat ini hampir mencapai batas yang dapat dicapai oleh seorang tuan domain. Itu jauh melebihi apa yang mampu dia tanggung. Namun, kekuatan Yin dan Yang di sini sepuluh kali lebih melimpah dan murni dibandingkan di mana dia berada sebelumnya. Begitu dia berhenti, dia segera mengaktifkan armor naga leluhur dan dengan cepat membentuk segel. Dia menggunakan segel yang besar untuk menyapu kekuatan Yin dan Yang di sekitarnya dengan liar. Pohon dunia bergetar lagi, tapi tidak tumbuh. Kuncup bunga di dahan dengan cepat tumbuh lebih besar dan mekar menjadi bunga dengan warna berbeda. 2210. Sekitar tiga bulan kemudian. Pembangkit tenaga listrik berjubah putih kekaisaran di langit tiba-tiba membuka matanya. Sudut mulutnya melengkung saat dia tersenyum tipis. Keajaiban kelanku akhirnya akan bertemu. Yang mulia penguasa lainnya juga memproyeksikan kekuatan penginderaan mereka, memperhatikan di Yuan. Kekuatan kehampaan meletus dari tubuh di Yuan, melesat langsung ke langit dan menghilang ke kedalaman Cakrawala. Dia jelas-jelas duduk di sana, tetapi seluruh dirinya sepertinya telah menghilang dari dunia. Selain yang mulia penguasa, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik Overgod tidak dapat merasakan keberadaannya. Saat berikutnya, Guntur bergemuruh di langit. Aura husyuk dan sakral langsung menyelimuti dunia. Cakrawala sepertinya terkoyak selapis demi selapis oleh pedang tajam. Dao surgawi juga tampaknya telah dilucuti dari tabir misteriusnya pada saat ini. Bayangan puncak gunung muncul dari kedalaman Cakrawala. Itu bukanlah penampakan puncak gunung secara utuh. Itu hanya salah satu sudut puncak gunung, namun membuat semua orang merasakan keagungan, keagungan, dan misteri gunung ini yang tiada habisnya. Pada saat ini, di depan sudut puncak gunung ini, semua orang merasakan tekanan yang tiada habisnya. Seolah-olah tubuh mereka telah berganti pemilik, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dalam ibadah. Bukan hanya para dewa, rasanya dunia seolah-olah akan tunduk pada gunung ini. Orang-orang berusaha keras untuk mengingat gunung ini, namun mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengingat apapun sama sekali. Seolah-olah ada kekuatan di dunia gaib yang menghapus ingatan orang-orang, membuat mereka tidak mungkin mengingat penampakan gunung tersebut. Gunung yang layak surgawi, ini adalah gunung layak surgawi yang legendaris. Sufang juga berhenti berkultivasi, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada taraf. Ini hanyalah salah satu sudut gunung. Seberapa megahkah seluruh gunung itu? Raja Pelangi Emas berbicara dari dalam tubuhnya, itu benar. Ini adalah inti alam semesta, gunung layak surgawi. Kesengsaraan ilahi yang cautik dari para dewa berasal dari gunung layak surgawi. Apa yang disebut konvergensi dengan dao surgawi sebenarnya adalah untuk mendapatkan pengakuan dari gunung layak surgawi, dan menggunakan dao miliknya sendiri untuk beresonansi dengan gunung layak surgawi dan mengirimkan proyeksi. Setiap dewa yang berkumpul akan mengalami fenomena seperti itu. Tentu saja tidak. Dibandingkan dengan jumlah dewa, pembangkit tenaga konvergensi dao di alam semesta sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Namun, mereka tidak selangkah yang mulia penguasa. Jika setiap dewa yang berkumpul akan menyebabkan fenomena seperti itu, gunung layak surgawi tidak akan begitu misterius. Sufang mengerti, sepertinya ini ada hubungannya dengan metode budidaya di Yuan. Selain cara budidayanya, ada juga garis keturunannya. Ras raja memegang kekuatan dao surgawi, yang berarti, mereka adalah perwakilan dao surgawi di berbagai dunia, dan gunung surgawi yang agung adalah manifestasi dari dao surgawi tertinggi. Ketika pusat kekuatan ras raja bergabung dengan dao, keributannya pasti akan berbeda. Pencapaiannya di masa depan, kemungkinan besar dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang mulia penguasa. Meskipun hanya sebuah sudut, itu adalah konvergensi dao, itu miliknya. Meskipun itu, dari, dari konvergensi dao, layak surgawi. Untuk saat Sufang dan Raja Pelangi Emas sedang berbincang, gunung surgawi yang tinggi di langit bergetar. Seluruh dunia tampak bergetar. Tubuh di Yuan memancarkan kekuatan ketiadaan, melesat ke langit. Ada kekuatan ilahi misterius yang beresonansi dengan gunung surgawi yang agung. Ledakan. Tubuh di Yuan bergetar, dan aura agung keluar dari tubuhnya, menyapu kehampaan sejauh ribuan mil. Kemudian, auranya dengan cepat menyusut dan mengembun di atas kepala di Yuan, berubah menjadi patung seukuran orang normal. Ini adalah patung seorang lelaki tua. Itu memancarkan aura kuno dan martabat yang tak terbatas. Itu memancarkan aura penguasa tertinggi. Seolah-olah dia mengendalikan semua hukum dunia, dan segala sesuatu harus tunduk padanya. Patung lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya. Ketika mereka merasakan tatapannya, bahkan beberapa penguasa wilayah biasa tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan mereka berniat untuk berlutut dan tunduk. Energi indan yang di sekitarnya melonjak dan bergetar. Kemudian, patung lelaki tua itu menghilang ke atas kepala di Yuan. Di Yuan menutup matanya dan mulai memahami lebih jauh dan mengkonsolidasikan kultifasinya. Selamat kepada rakyat kekaisaran atas kelahiran ahli lainnya. Dia mampu membuat Gunung Langit Agung menampakkan wujud aslinya selama penyatuan. Di Yuan setidaknya akan menjadi yang mulia penguasa di masa depan. Dia bahkan mungkin melampaui kita. Dia pasti akan melampauiku. Dulu saat aku bersatu, Gunung Langit Agung hanya menampakkan bayangan buram, namun di Yuan menampakkan wujud aslinya. Tidak ada bandingannya. Dunia sedang berubah, dan bencana akan segera terjadi. Namun, dengan seorang jenius yang tiada taranya seperti di Yuan, banyak sekali dunia pasti akan mampu menyelesaikan krisis ini. Orang-orang kekaisaran pertama kali memiliki diksuan, dan sekarang mereka memiliki di Yuan. Seperti yang diharapkan dari klan dewa nomor satu di berbagai dunia. Banyak yang mulia penguasa yang mengucapkan selamat kepada pakar berjubah putih dari rakyat kekaisaran. Di hadapan orang-orang kekaisaran yang berkuasa, yang mulia penguasa ini tidak berbeda dari orang-orang biasa. Mereka mengambil kesempatan itu untuk menyanjung dan menjilat ahli berjubah putih itu. Pakar berjubah putih itu tidak merasa terganggu, dan dia menertawakannya. Salah satu yang mulia penguasa berkata, karena di Yuan telah berhasil menyatukan, langkah selanjutnya adalah semua yang mulia penguasa bergabung dan menggunakan dao agung tertinggi, menggunakan matahari ilahi sao yang dan bulan ilahi sao yin untuk membangun kembali dunia. Pakar berjubah putih itu berkata, mari kita tunggu sebentar lagi. Yang mulia penguasa lainnya berpikir bahwa keberadaan rakyat kekaisaran yang tiada taranya ingin menunggu di Yuan menstabilkan wilayahnya, jadi mereka tetap diam. Di Yuan telah mencapai penyatuan. Kesenjangan antara aku dan di Yuan terlalu besar. Tidak mungkin aku bisa mengejarnya. Tidak ada yang bisa melampaui di Yuan. Di Yuan mampu mencapai langkah ini karena dia dilahirkan di kalangan kekaisaran. Meskipun saya terlahir rendahan dan tidak bisa dibandingkan dengan di Yuan, saya tidak akan pernah menyerah. Banyak orang jenius di bawah berseru saat mereka menyaksikan adegan penyatuan di Yuan. Banyak dari para jenius ini memiliki kekuatan yang kuat untuk mengalahkan para ahli integrasi dao. Bahkan ada beberapa jenius tak tertandingi yang mampu mengalahkan ahli integrasi dao tingkat menengah yang setara dengan penguasa surgawi dengan bantuan kemampuan ilahi dan artefak. Namun, mencapai penyatuan berarti seseorang dapat menduduki peringkat di antara yang terkuat di berbagai dunia. Selain itu, sangat sulit mencapai unifikasi. Di antara sepuluh ribu jenius Yuan Tiamong, kurang dari sepertiga dari mereka berhasil melakukan unifikasi. Di berbagai dunia, hanya satu dari seratus ribu yang mulia penguasa yang berhasil melakukan penyatuan. Oleh karena itu, penyatuan adalah titik balik yang besar dalam jalur budidaya. Pada saat ini, Diyuan dengan mudah mengintegrasikan dao, dan semua keajaiban merasa semakin tidak berdaya. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain terkadang bisa membuat diri sendiri sangat marah. Dilahirkan dari ras raja adalah kekayaan tertinggi Diyuan, jadi bagaimana mereka bisa membandingkannya. Namun, performa setiap orang berbeda-beda. Beberapa berkecil hati, sementara yang lain termotivasi oleh Diyuan. Sekitar tiga tahun berlalu. Dengan bantuan kekuatan Yin dan Yang, Diyuan dengan cepat menstabilkan wilayahnya. Namun, ini hanya berarti bahwa dia memiliki satu kaki di alam integrasi dao. Dia masih harus melewati kesengsaraan ilahi dan membersihkan sum-sumnya dengan kekuatan kesengsaraan surgawi. Hanya dengan begitu dia dapat dianggap telah benar-benar melangkah ke alam integrasi dao. Diyuan berdiri dan menatap banyak orang jenius di bawah dengan semangat menghina di matanya. Akhirnya, pandangan Diyuan tertuju pada Su Fang di langit, dan tatapannya tiba-tiba menjadi tajam. Siapa yang memenuhi syarat untuk berada di atasku? Sosok Diyuan bergoyang, dan dia langsung menempuh jarak seribu mil. Kekuatan Yin dan Yang yang sebelumnya membentuk belenggu dan tekanan besar pada Diyuan tidak bisa lagi menjadi penghalang baginya, yang telah bergabung dengan dao surgawi. Tiba-tiba, kekuatan takasat mata keluar dari tubuh Su Fang dan menuju sembilan surga. Itu berubah menjadi aura terdistorsi yang melonjak ke atas seperti bintang jatuh. Gemuruh, 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 gemuruh. Langit menjadi gelap dalam sekejap, seolah-olah seseorang telah menarik tirai tebal untuk menutupi langit. Matahari ilahi dan enam matahari jahat di langit tertutupi. Dua senjata dewa, matahari dewa Saoyang dan bulan dewa Saoyin, juga meredup dalam sekejap. Diyuan merasakan kekuatan ilahi takasat mata dari dao surgawi yang menyelimuti langit dan bumi. Seolah-olah ada eksistensi takasat mata di dunia gaib yang tiba-tiba membuka matanya. Setelah penyatuannya, kemampuannya untuk berkomunikasi dan mengendalikan dao surgawi jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, di bawah kekuatan ilahi dao surgawi, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk mengendalikan dao surgawi. Para jenius di bawah dan para dewa di kejauhan semuanya terkejut. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kekaguman, dan tubuh mereka gemetar. Yang mulia penguasa di langit juga menatap ke langit dengan kaget. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kehendak guru surgawi telah terbangun pada saat ini. Pakar kekaisaran berjubah putih itu menatap sufang. Matanya yang dalam bersinar karena keterkejutan, keterkejutan, dan sedikit keraguan. Di langit, seolah-olah lapisan kabut telah terangkat, menampakkan wajah yang sangat besar. Wajah ini terlihat sangat muda, tetapi dipenuhi dengan perubahan yang tak ada habisnya dan keagungan tertinggi. Saat wajah ini muncul, langit dan bumi menjadi sunyi, dan dao surgawi berhenti beroperasi. Mata wajah muda itu, yang semula tertutup, perlahan membuka celah. Ada kilatan cahaya samar di pupil matanya. Dalam sekejap, para dewa di bawah melihat, termasuk yang mulia penguasa, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh di benak mereka. Penciptaan langit dan bumi, pergerakan bintang, angin, hujan, guntur dan kilat, perubahan matahari dan bulan, serta fenomena langit lainnya terlintas di benak mereka. Bibir wajah muda itu bergerak. Guntur bergemuruh di benak semua orang, tapi tidak ada yang bisa mendengar apa yang dia katakan. Daoku abadi. Namun, Su Fang dapat dengan jelas mendengar suara yang mengalami perubahan hidup, terngiang-ngiang di benaknya. Daoku abadi, apa artinya ini? Su Fang bingung. Dia mencoba memahaminya dengan cermat. Bayangan seorang pemuda muncul di benaknya, dan beberapa ilusi terus muncul. Tanpa diduga, kata-kata Daoku abadi, dengan cepat memudar dari ingatannya saat ini. Su Fang segera mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan menampilkan kekuatan takdir ilahi yang dapat menguasai ciptaan langit dan bumi. Dia dengan kuat mengukir kata-kata ini dalam pikirannya, dan dia akan melihatnya dengan cermat ketika dia punya waktu. Saat ini, wajah di langit dengan cepat menjadi buram dan kembali tertutup kabut. Kekuatan ilahi Dao Surgawi yang menyelimuti langit dan bumi juga menghilang. Semua fenomena aneh itu lenyap tanpa jejak. Su Fang juga kehilangan hubungannya dengan Dao Surgawi. Hatinya tenggelam. Apakah unifikasi gagal? Ahli berjubah putih dari rakyat kekaisaran di langit mengangkat alisnya. Mampu membangkitkan kehendak guru surgawi sama menantangnya dengan surga. Bagaimana unifikasi bisa gagal?